Bu Diyah apakah siap kita mulai kalau kita mulai silahkan kita mulai saja waktu sudah jam 9 lewat 14 kita mulai ya Pak ya mulai dengan MC dahulu ya Pak oh iya iya silahkan silahkan terima kasih terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Wr Wb selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Insinyur Nur Adiwardoyo MSC selaku Kepala Pusat Standarisasi Lingkuman dan Kehutanan yang terhormat Prof. Dr. Insinyur Endri Damanhuri, Dr. Inginur Panji Prawisuda Sarjana Teknik Magister Teknik Bapak Arief Sumargi Sarjana Hukum Ibu Insinyur Tera Primasari MSC dan Bapak Insinyur Yanto Sugiharto MBA serta para hadirin sekalian yang berbahagia puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini di kegiatan workshop pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dengan tema peluang dan tantangan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan sampah dan residu sampah diselenggarakan secara daring melalui media Zoom dan YouTube atau tatap muka di Hotel Santika Sleepy Jakarta besar harapan kami Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikuti acara ini hingga selesai Bapak dan Ibu yang kami hormati kepada Bapak dan Ibu kami mohon untuk mengikuti tata tertip webinar pada hari ini yaitu ID peserta saya harapkan diganti untuk menjadi nama instansi underscore nama peserta peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung semua peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya lalu dilanjutkan dengan nama asal instansi narasumber yang akan ditanya dan pertanyaan secara ringkas menggunakan fitur chat peserta dimohon untuk mengisi form konfirmasi kehadiran melalui tautan yang akan kami kirimkan via chat nanti materi presentasi dapat diunduh di akhir acara nanti dengan link yang akan kami berikan juga dan sebelum acara dimulai peserta wajib mengaktifkan video acara webinar pada hari ini dimulai pada pukul 8.30 tadi rumahnya sudah saya buka dan akan kami mulai sejenak untuk agenda kegiatannya adalah pembukaan sambutan pemaparan materi kebijakan pengelolaan sampah 3R untuk tempat penampungan akhir pemaparan materi kebijakan pengelolaan sampah menuju Indonesia Bebas Sampah tahun 2025 lalu diskusi setelah diskusi dilanjutkan lagi dengan materi yaitu teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan teknologi ramah lingkungan pengelolaan residu sampah diskusi dan penutupan untuk acara yang pertama akan kita ikuti bersama pembukaan dari Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan yaitu Bapak Insinyur Nur Adi Wardoyo MSC kepada Bapak Adi kami persilakan Pak baik terima kasih Mas Rama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sejahtera Selamat pagi semangat pagi Bapak Ibu semuanya selamat datang di acara kita pada pagi ini yaitu workshop pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dengan fokus pada topik substansi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan tantangan dan peluangnya untuk membantu untuk penanganan sampah pengelolaan sampah dan juga terkait dengan penanganan residu pasca pengelolaan sampah terima kasih kami sampaikan ini kepada para narasumber dan acara ini kami senggarakan bekerjasama dengan Direkturat Pengelolaan Sampah di CNPSL B3 KLHK salam dari Pak Nov Rizal Direktur Pengelolaan Sampah yang sedianya sudah kita booking hadir di workshop kita kali ini tetapi pada saat yang sama ini KLHK sedang mengadakan seri refleksi akhir tahun untuk kebijakan-kebijakan dan capaian selama tahun 2021 pas hari ini itu adalah gilirannya di CNPSL B3 untuk melakukan refleksi tersebut sehingga Pak Nov Rizal berhalangan dan menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian di workshop ini dan juga workshop ini kita sepenggarakan bersama dengan Komite Teknis Teknologi Ramah Hinggungan yang pemangkunya ada di kami anggota-anggota Komite Teknis hadir di sini khusus kami berikan apresiasi kepada narasumber kita senior kita Prof Henry Daman Huri dan juga Mas Panji yang dari ITP yang malang melintang ini dari ranah akademik sampai dengan teknologinya sampai dengan praktis di lapangannya menjumpai banyak sekali permasalahan di lapangan rupanya-rupanya pemanfaatan teknologi dan ini kita harapkan pada workshop pada akhir tahun ini ada istilahnya ada tinjauan review pada akhir 2021 ini sebetulnya posisinya bagaimana tentang pemanfaatan teknologi-teknologi untuk membantu Indonesia mengatasi permasalahan sampah dan juga penanganan material-material ini KLHK memandang penting untuk workshop ini dapat memberikan apa istilahnya nanti ada reviewnya yang kita laporkan dan rekomendasi-rekomendasinya ke depannya bagaimana mana teknologi-teknologi yang tanda petik oke dan memang mungkin diperlukan perbaikan-perbaikan dalam implementasinya mana teknologi-teknologi yang mungkin masih banyak catatannya dan mungkin nanti juga dari sisi kebijakan dari sisi peraturan yang nanti bisa menjadi masukan bagi rekan kami di di JNPSL ketiga untuk bagaimana kedepannya masalah pengolahan sampah ini bisa lebih berkinerja banyak masalah yang dapat kita selesaikan dan teknologi yang salah satu adalah apa istilahnya itu opportunity yang kita miliki dengan pemanfaatan teknologi mengatasi permasalahan itu baik nanti kita akan tinjau dari sisi supply dan demandnya dari sisi teknologi ini sebetulnya di lapangan diperlukan demandnya apa dan sebetulnya supply-nya ada apa tidak teknologi itu ini penting karena pada workshop kali ini kita juga mengundang ini dari penyedia-penyedia jasa teknologi pengembang-pengembang teknologi yang tentunya ini adalah aset kita aset intelektual Indonesia ini untuk bisa menyerahkan semua kemampuannya untuk membantu kita mengatasi permasalahan percemaran lingkungan di Indonesia dan juga sekarang arahnya adalah ke pemanfaatan material ya dengan konsep circular economy jadi sekaligus kita mengajak para penyedia teknologi dalam workshop ini untuk bisa melihat secara lebih komprehensif begitu dan kita lakukan tinjauan ini secara objektif dan semoga ini memberi pandangan ke kita untuk ke depannya bisa lebih optimis menyelesaikan permasalahan di lapangan sekaligus kita sudah bisa bergerak maju untuk kemanfaatan yang lebih kuas dan juga disini kita mengundang dari teman-teman kita dari dinas-dinas lingkungan atau dinas LHK dari beberapa ini daerah semoga bisa memberikan masukkan juga tentang kebutuhan di lapangan dan juga bisa memberikan masukan di sisi rekomendasi bagi LHK untuk depan demikian kita mulai saja untuk workshop ini dengan ucapan terima kasih selamat menikmati workshopnya dan semoga bermanfaat kita semuanya terima kasih kita buka seresmi bismillahirrahmanirrahim terima kasih assalamualaikum berahmatullahi wabarakatuh silahkan ikuti saya memandu untuk berikutnya salam sehat semangat terima kasih banyak Pak Adi atas sambutannya saat ini kami akan memasuki sesi presentasi dan diskusi dengan materi pemaparan materi kebijakan pengelolaan sampah 3R untuk tempat penampungan akhir lalu pemaparan materi kebijakan pengelolaan sampah menuju Indonesia bebas sampah tahun 2025 dan juga teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan serta teknologi ramah lingkungan pengelolaan residu sampah sesi presentasi dan diskusi ini akan dimoderatori oleh Bapak Insinyur Yanto Sugiharto MBA selaku Sekretaris Jenderal dari Ikatan Auditor Teknologi Indonesia kepada Bapak Yanto dengan hormat kawan presenter enggak enggak foto dulu boleh kepada para peserta saya harapkan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu karena akan kami ambil gambarnya untuk dokumentasi kegiatan hari ini kepencet 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 lihat 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 ya bisa lihat lihat ya apabila Bapak dan Ibu sekalian sudah siap akan kami hitung Untuk saat pertama, saya hitung satu, dua, tiga. Baik, halaman berikutnya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua atas partisipasinya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Ayonto, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Randi. Kita mulai diskusi sesi pertama dengan dua pembicara tadi dikatakan oleh Pak Randi. Sebelumnya, karena hari ini hari Ibu, saya ucapkan selamat para ibu-ibu yang hadir di webinar hari ini. Karena kita semua ada karena ibu-ibu. Baik, untuk berikan waktu, kami persilahkan dari Direkturat Sanitasi Ijen Kipta Karya. Siapa pembicaranya? Oh, Ibu Tera ya. Ibu Tera, apa sudah siap? Ya, izin Pak. Ya. Langsung saja Pak, tiga. Materinya ada? Udah, oke. Silakan, Ibu Tera. Mohon izin, Bapak Ibu, yang saya hormati Pak Kapus, Pak Adi, lalu Pak Prof Henry, selamat pagi Prof, mohon izin. Lalu Pak Arief dan Pak Panji, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, mohon maaf karena hari ini Pak Direktur tidak bisa hadir di dalam webinar kita kali ini. Dan dengan tidak mengharuskan hormat, izinkan saya yang bisa mewakili beliau untuk bisa memaparkan apa yang diminta oleh Panitia untuk hari ini. Jadi mungkin saya izin share screen dulu, boleh diizinkan, Hoss? Oke. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di sini sharing saja sih Bapak Ibu terkait dengan peluang dan tantangan pemanfaatan teknologi ramah dikuan untuk mengelolaan sampah dan residu sampah. Jadi mohon izin saya juga secara daring ya Bapak Ibu bergabungnya karena memang hari ini kami sedang ada workshop di Bali untuk pengelolaan sampah di kawasan Sarabagita gitu. Jadi memang permasalahan sampah ini sudah menjadi sangat-sangat memprihatinkan gitu. Dan mau tidak mau suka tidak suka kita harus segera beranjak gitu dari teknologi yang membutuhkan lahan seperti TPA dan yang lain-lainnya itu menuju ke teknologi-teknologi yang lebih ramah lahan dan ramah lingkungan. Nah ini mungkin sangat-sangat strategis apa yang sudah dilakukan oleh pusat standarisasi, mohon maaf, itu terkait dengan bagaimana kita bisa memajukan teknologi-teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan persampahan dan residu sampah bisa bersama-sama meningkatkan pengelolaan persampahan di Indonesia. Tetapi memang nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Mungkin ini tidak usah saya senang terlalu banyak itu terkait dengan peraturan pemerintah dalam pengelolaan persampahan. Jadi memang selalu saya sampaikan bahwa persampahan ini merupakan salah satu sektor yang mempunyai set regulasi yang sangat-sangat lengkap. Mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri yang teknis, itu kita punya semuanya. Jadi memang pengelolaan persampahan ini merupakan salah satu sektor yang regulasinya lengkap tetapi masih permasalahannya adalah bagaimana kita implementasi dan penegakan hukum dari peraturan-peraturan tersebut. Nah ini yang paling baru gitu ya yang sekarang sedang kita sosialisiskan adalah terkaitnya peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2021 tentang tata cara perhitungan tarif retribusi dan dalam penyelenggaran penanganan sampah. Ini sangat penting karena memang core masalah dari penanganan persampahan di Indonesia ini adalah sepertinya di masalah finansial. Jadi memang tidak ada alokasi dana yang cukup untuk kota-kota paten bisa menangani sampah dengan baik dan benar. Terlebih nanti kalau misalnya kita memasukkan teknologi ke dalamnya, ini pasti akan membutuhkan dana yang lebih lagi. Dan ini Permendagri ini membantu kota-kota paten untuk bisa menghitung sebenarnya berapa sih alokasi dana yang mereka butuhkan untuk bisa melola persampahan dengan lebih bertanggung jawab dan berapa retribusi yang bisa dikenakan oleh para penghasil sampah ini. Karena memang dalam Permendagri 7 tahun 2021 ini kita sangat mengedepankan polluter spec principle. Karena di sini memang gap yang saat ini sepertinya masih ragu untuk bisa dilihat oleh kota-kota paten untuk bisa meningkatkan kapasitasnya terutama dalam keuangan untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Ini mungkin target pelanggan persampahan Indonesia. Mungkin Pak Arief mohon izin, mungkin akan lebih dielaborasi oleh tayangannya Pak Arief nanti dari KHK. Nah ini mungkin gambaran saja bahwa PUPR sudah membangun segini banyak infrastruktur pelanggan persampahan untuk membantu kota-kota paten meningkatkan penanganan persampahannya. Kita sudah membangun TPS-3R di lebih dari 1.000 lokasi, TPS-3R di lebih dari 30 lokasi, TPA yang skala kabupaten kota di 370 lokasi, TPR-3R di 14 lokasi, eskavator dan bulldozer untuk penunjang operasionalisasi TPA kita juga sudah berikan. Tetapi memang pada kenyataannya dari keseluruhan infrastruktur yang sudah dibangun ini memang masih cukup keberfungsi dan sustainability-nya memang masih cukup memprihatinkan. Karena memang ujung-ujungnya pemerintah kota-kota tidak mempunyai cukup dana untuk bisa mengelola dan mengoperasionalisasikan infrastruktur tersebut sesuai dengan SOP. Jadi ini yang memang masih menjadi permasalahan pokok dari penanganan persampahan. Di sisi lain, jumlah penduduk semakin meningkat. Lahan semakin sulit dicari. Jadi ini sekarang permasalahan persampahan ini sudah sangat-sangat memprihatinkan sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ada wacana untuk intervensi teknologi yang memang ramah lingkungan untuk bisa kita perkenalkan dalam penanganan persampahan kita. Nah cuman memang ini saya barusan aja dari desknya Denpasar dan Badung terkait dengan penanganan persampahan. Saya khawatir persepsi teman-teman kota-kota terhadap teknologi ramah lingkungan itu adalah teknologi ramah biaya OP. Nah ini yang agak sulit ketemu gitu. Bahwa adanya teknologi ini pasti akan meningkatkan biaya operasionalisasi. Nah ini yang memang oleh karena itu tadi peran dari Permendagri 7 2021 sangat penting sehingga kota-kota kota-kota sadar bahwa memang penanganan persampahan ini butuh biaya yang tidak murah. Dan ini yang juga kita selalu sosialisasikan juga selain kepada para eksekutif tetapi juga kepada para anggota-anggota DPRD di kota-kota kota-kota ini yang mungkin menjadi poin yang cukup penting bagaimana kita bisa untuk menjadi daya ungkit bagaimana kita bisa menentukan persampahan dengan lebih baik. Nah ini kami juga sangat sadar dari POPR ini sangat sadar bahwa kita sepertinya sudah mulai perlu untuk ada teknologi dalam pengolahan persampahan kita sehingga kita sudah melakukan dukungan untuk intervensi teknologi dalam beberapa pilot proyek penanganan persampahan kita. Jadi memang kita ada beberapa intervensi teknologi dalam penanganan persampahan yang sekarang sedang kami lakukan under support dari Kementerian POPR. Yang pertama adalah mungkin ini yang memang sekarang sedang naik daun adalah pengolahan sampah menjadi RDF. Dari hasil identifikasi kami memang saat ini baru ada dua off-taker yang cukup potensial untuk bisa menjadi off-taker-nya dari RDF dari sampah domensi ini yang pertama adalah pabrik semen dan yang kedua adalah PLPU. Kami sudah melakukan identifikasi terkait dengan kota-kota keopatan mana saja yang berpotensi untuk bisa diintervensi pengolahan persampahannya dengan teknologi sampah menjadi RDF ini dengan off-taker-nya pabrik semen. Ini adalah beberapa hasil identifikasi kami. Dan kami juga sudah melakukan pilot proyek penolahan sampah menjadi RDF keopatan Cilacap ini memang kerjasama dari berbagai macam stakeholder mulai dari KLHK, Bapenas, PUPR, Pemprov Jawa Tengah, dan juga PMK Cilacap, kita membangun TPS, TRDF ya kami sebutnya itu dengan kapasitas 120 ton per hari. Waktu itu diperesmikan oleh Pak Luhut di bulan Juli 2019 kalau saya nggak salah dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan kalau saya tidak salah sekarang malah kapasitasnya sudah lebih di 200 ton per hari. Jadi memang ini cukup menjadi best practice kita dalam penanganan sampah menjadi RDF. Jadi ini memakan biaya sekitar 81,2 miliar. Dan ini adalah proses flow yang terjadi di dalam TPS RDF di Cilacap. Jadi memang ini digunakan proses biodrying-nya dengan menggunakan geomembran seperti ini dalam proses pembuatan sampah menjadi RDF. Jadi ini yang digunakan oleh TPST RDF Cilacap untuk menghasilkan RDF fluff yang nantinya akan diumpankan ke kilnya fabrik semen. Dan ini adalah identifikasi sebaran PLTU sebagai optaker untuk RDF. Memang ada sedikit perbedaan teknologi dan juga metode yang dipergunakan untuk RDF ini untuk yang nantinya hasilnya ke pabrik semen dan nanti hasilnya ke PLTU. Kami sekarang sedang melakukan pilot project juga bekerja sama dengan Kementerian SDM. Jadi kami ada MOU antara Direktura Jenderal Cipta Karya dan Direktura Jenderal EBTKI SDM untuk mengembangkan pengolahan sampah menjadi bahan bakar jemputan padat. Jadi ini istilah resmi dari SNI-nya adalah bahan bakar jemputan padat yang nantinya bisa diumpankan kepada boilernya dari PLTU khususnya untuk PT Indonesia Power. Jadi memang PT Indonesia Power ini sudah berkomitmen untuk mengambil seluruh RDF yang sesuai dengan SNI tentunya standarnya untuk bisa diumpankan ke dalam PLTU under Indonesia Power. Jadi saat ini kami sedang melakukan pilot project pembangunan empat pelokasi TPST RDF ini di kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karaong, dan Kabupaten Purwakarta dengan kapasitas antara 15 sampai 30 ton per hari. Kalau yang kita gunakan teknologinya untuk yang RDF untuk PLTU ini sebenarnya hanya peiemisasi saja. Jadi kita menggunakan bioaktifator, dipilah, dicacah, terus disiram bioaktifator, dan setelah 7 hari nanti akan dihasilkan bahan bakar jemputan padat ini yang nantinya akan ditransportasikan ke PLTU terdekat. Tetapi memang saat ini kami juga karena dari lokasi yang kami bangunkan TPST RDF-nya dengan of tech rent itu cukup jauh, jadi kami masih menghitung ini kayaknya masih ada beban untuk transportasi. Jadi kami kemarin sedang mengadakan hearing dengan para industri yang ada di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang terkait dengan kemungkinan mereka untuk bisa menerima RBS yang kita produksi ini sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Dan ini sambutannya cukup baik. Jadi memang dalam nanti akan ada uji coba untuk bisa kita mengirimkan kepada industri-industri tersebut untuk bisa melihat bagaimana potensinya untuk bisa dimanfaatkan di industri selain PLTU. Ini yang sekarang juga sedang kita lakukan di bawah program kami di PLPR. Ini sedikit gambaran proses flow yang akan terjadi di dalam TPSR RDF untuk PLTU. Jadi memang dipilah tentu saja karena memang untuk yang PLTU ini ada standar kardor anorganik minimal yang disyaratkan. Jadi memang pemilahan untuk off-taker yang nantinya akan diumpangkan ke PLTU ini akan menjadi lebih rigid. Karena untuk yang PLTU ini kita harus perhitungkan untuk anorganiknya itu maksimal adalah 10 persen kalau saya nggak salah. Jadi ini yang sekarang kita juga sedang sempurnakan SOP-nya. Berbeda dengan tadi pabrik semen. Pabrik semen lebih robas. Jadi bisa makan apa saja kasarnya untuk pabrik semen. Jadi ini yang kita juga harus lebih berhati-hati terkait dengan pengelolaan di TPSR RDF-nya. Sedikit isu terkait dengan rencana pengembangan untuk TPSR RDF ini. Bapak-Ibu yang pertama adalah keterbatasan off-taker yang tadi saya sudah sampaikan. Memang baru PLTU dan pabrik semen saja yang teridentifikasi bisa mengambil dengan kuantitas cukup banyak untuk RDF ini. Tetapi memang kami tadi sudah sampaikan kita sekarang sedang melakukan usaha-usaha untuk diversifikasi off-taker. Dan melihat potensi-potensi off-taker mana lagi yang bisa memungkinkan untuk bisa menerima RDF yang sekarang akan kami produksi. Lalu yang kedua adalah kebutuhan bahan impor. Ini khususnya untuk RDF yang diumpankan ke pabrik semen. Karena memang yang RDF, TPSR RDF ke pabrik semen ini ada item-item yang memang harus diimpor. Ini yang kemarin menjadi sedikit permasalahan dalam usaha kami untuk bisa mengembangkan TPSR RDF khususnya untuk pabrik semen karena ada anjuran untuk menggunakan produksi dalam diri yang meningkatkan TKDN. Tapi memang terakhir kami sudah melakukan kerjasama dengan PPPT untuk penelitian reverse engineering untuk kita bisa melihat bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan industri manufaktur di Indonesia untuk memproduksi item-item yang bisa dimanfaatkan untuk TPSR RDF. Tapi memang kalau untuk yang pabrik semen khususnya ini ada satu yang untuk yang biodriening tersebut, geomembran, itu memang patent. Jadi memang tidak kemungkinan akan sulit untuk dikembangkan di Indonesia. Lalu yang ketiga tentu saja terkait dengan finansial dan kelembagaan. Yang pertama memang tentu saja biaya operasional TPSR RDF ini cukup tinggi. walaupun ada hasil dari penjualan RDF itu tidak akan menutup biaya OP-nya. Jadi memang ini yang perlu dipahami oleh teman-teman pemerintah daerah bahwa penanganan persampahan, pengapas persampahan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah itu yang mungkin kita juga sekarang sedang melakukan sosialisasi juga bekerja sama dengan KFHK, Dagri, dan Bapak Nas untuk meningkatkan awareness ke PMD bahwa memang pengapas persampahan ini cukup prioritas dan memerlukan alokasi dana yang juga perlu didukung dengan alokasi dana cukup seperti itu. Lalu ini yang kedua adalah terkait dengan pengolahan sampah termal. Jadi selain RDF, kami juga mengembangkan satu pengolahan sampah termal bekerja sama dengan BPPT ya dulu ya sekarang green mungkin. Ini juga Pak Panji juga termasuk dalam tim ini. Jadi memang ini kerjasama antara PUPR dan BPPT dulu. Jadi kami ada MOU terkait dengan pengembangan infrastruktur cipta karyan termasuk persampahan. Dan ini salah satunya adalah usaha kita untuk mendukung pengolahan persampahan di KSPN. Khususnya di Labuan Bajo. Jadi kami melakukan peningkatan pengolahan sampah di Labuan Bajo dengan metode thermal. Jadi ini rencananya kapasitas pengolahan di 20 pan per hari dengan teknologinya insinerasi, dengan lingkup pekerjaannya hanggar, jalan operasional, pre-treatment, insinerator dengan air pollution control, serta menggunakan pendukung lainnya. Jadi ini yang rencananya akan di alur penanganan sampah yang nanti ada di insinerator plan. Jadi kebetulan plan ini terletaknya berdekatan sebelahan dengan TPA Warloka yang nantinya akan menjadi tampungan dari fly ash dan bottom ash dari insinerator tersebut. Ini mungkin, jadi kita menggunakan dari receiving hall, kita akan di, sampahnya akan dipilah, tapi memang ini pemilahannya, karena di sana, apa namanya, untuk pasar untuk sampahan organik belum terlalu banyak terbentuk, jadi memang ini yang pemilahannya hanya untuk apa namanya, item-item residuan tidak bisa dibakar, khususnya seperti itu. Nanti lalu dari sini pemilahannya ini akan dimasukkan ke dalam pre-treatment, yaitu drying, thermal drying, lalu nanti akan masuk ke dalam integrator dengan metode grade. Nanti mungkin Pak Panji bisa menjelaskan dengan lebih detail, terkait dengan apa yang kita lakukan, terkait dengan pengelola persampahan di Labuan Bojo. Nah ini mungkin sedikit tantangan teknologi persampahan, seperti tadi yang di RDF, hampir sama. Jadi memang karena ini teknis, ada teknologi yang masuk, jadi memang kita masih perlu melakukan peningkatan kapasitas untuk bisa menerapkan teknologi dalam pengelola persampahannya ini. Mulai dari perencananya, mulai dari kontraktornya, mulai dari operatornya. Kita masih perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas. Lalu juga khususnya di finansial tentu saja, karena ini memang dengan adanya teknologi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan menimbulkan konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi. Tetapi kan memang kalau penanganan persampahan ini, harusnya kita juga melihat selain tangible benefit, kita juga harus melihat intangible benefit-nya seperti apa. Dengan pengelola persampahan yang baik, kita bisa mendapatkan benefit-benefit yang mungkin agak tidak bisa secara langsung dikontifikasi ke rupiah. Tapi memang ini yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Kota Kaupatan. Ini mungkin sedikit sharing terkait dengan redanis kriteria untuk pembangunan infrastruktur persampahan, karena saya lihat ada teman-teman dari pemerintah Kota Kaupatan di sini. Jadi memang dalam pengusulan untuk pembangunan infrastruktur persampahan kepada Kementerian PYPR, ada beberapa redanis kriteria yang harus dipenuhi dulu sebelum kami bisa memfasilitasi pembangunan infrastruktur tersebut. Yang pertama adalah tentu saja surat minat dan ketersediaan menerima aset, karena seperti tadi saya sampaikan, menurut undang-undang pengelola persampahan ini merupakan tugas wajib dari pemerintah daerah. Jadi kami dari Pemerintah Pusat harus mempunyai dasar dulu sebelum kami bisa melakukan sesuatu ke dalam pengelola persampahan di Kota Kaupatan, yaitu berupa surat minat dari Kota Kaupatan tersebut. Yang kedua adalah kesesuaian dengan tata ruang, lalu ketersediaan dan legalitas lahan, yang keempat adalah lukumen lingkungan, yang kelima yang ini cukup penting adalah kesediaan mengalokasikan biaya operasional, lalu yang keenam kesiapan institusi pengelola, ketujuh jalan akses yang memandai, dan kedelapan ketersediaan off-tacker, ini khususnya untuk instalasi yang RDF. Jadi memang sebelum kami bisa memfasilitasi RDF, kami biasanya harus tahu dulu kira-kira ini off-tackernya siapa, dan apakah bersedia untuk menerima RDF yang akan diproduksi nanti. Jadi mungkin sementara itu dulu dari saya, Bapak Ibu mungkin nanti bisa kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf, seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Tera. Jadi memang permasalahan sampah ini, ada tiga hal ya, tadi kalau kita dari bapak yang tadi, pertama masalah finansial, kedua ketersediaan lahan, dan ketiga teknologi. Ini tiga hal ini memang menjadi diskusi, ya hampir setiap daerah ya, saya membantu beberapa daerah untuk bisa membantu menangani masalah persampahan. Baik, selanjutnya kami lanjut ke pembicaraan kedua dari Direktur Pengolahan Sampai. Dalam hari ini, Pak Arief. Kamu bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Baik, terima kasih, Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang kami hormati, Pak Andi Warduyo, Pak Kapus, yang kami hormati, Prof. Henry, kemudian ada Pak Panji, sebagai narasumber dan Bu Tera, kemudian juga ada Bapak Ibu semua dari DLH, Provinsi dan Kepulauan Kota, juga Bapak Ibu dari Perusahaan Teknologi Pengolahan Sampah, kemudian juga ada teman-teman dari Pusatang Lingkut. Seperti yang disampaikan oleh Pak Adi pada pembukaan, jadi memang permohonan maaf Pak Direktur, jadi memang sudah diagedakan lama, kita sudah rapat persiapan, ternyata bersamaan waktunya dengan rapat Kinerja tahun 2021 dengan Ibu Menteri. Jadi sebenarnya ini bersamaan nih, waktunya ada YouTube juga di KLHK itu tentang Kinerja Pengolahan Sampah. Jadi bisa kita lanjutkan. Jadi saya diminta untuk menyampaikan Kinerja Pengolahan Sampah untuk menuju Indonesia bersih, Sampah 2025. Jadi memang kita sebenarnya KLHK, PUPR, Gemendagri, Kebunan, Menko, Marpes, ini semua saling mendukung ya, jadi memang agak beririsan, jadi nanti kita coba kupas mana yang sudah dibahas oleh Ibu Tera, nanti bisa kita lewatkan saja. Jadi Oke, jadi memang sekarang permasalahan seperti yang sampaikan tadi Ibu Tera, itu masalah lahan, kemudian masalah-masalah klasik seperti lainnya. Jadi memang operasional dan operasional dari Kabupaten Kota memang agak sulit sekali, apalagi setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini semakin terpuruk ya peranggaran dari Kabupaten Kota. Jadi kita coba untuk pertama kali kita lihat sepertinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tera tentang dasar hukum, tapi yang berkaitan dengan workshop saat ini adalah ada dua dari peraturan Menteri LHK tentang, terutama masalah termal, ya, teknologi termal. Jadi ada ada peraturan Menteri LH, nomor 70 tahun 2016, jadi bagaimana ini khusus memang untuk yang sampah, kemudian ada peraturan P15 2019, itu lebih umum untuk termalnya, ada PLTU, kemudian ada biogas, bagaimana penanganan pengamanan paba, kemudian bagaimana uji emisinya. Jadi outline-nya seperti ini, nanti kita coba, akan kita satu-satu ya, kebijakan seringanasi pengelolaan sampah, kemudian indeksnya pengelolaan sampah, jadi memang kita sudah mulai melalui data, jadi dari Kabupaten Kota, ini melalui indeks kinerja pengelolaan sampah, kemudian statistik capaian pengelolaan sampah, kemudian pendekatan pengelolaan sampah, kemudian juga layarkan teknologi pengelolaan sampah, nah ini akan kita nanti bahas sampai siang nanti. Kemudian dengan penutup, kita lanjutkan. Kebijakan seringanasi pengelolaan sampah, nah ini ada beberapa peraturan yang sudah tadi disampaikan untuk Bu Tera, tapi memang yang berhubungan dengan, yang berhubungan dengan workshop kali ini, dengan Bapak Ibu, terutama perusahaan teknologi pengelolaan sampah, ini yang P70 dan P15, karena ini sebenarnya saling mengisi, jadi memang lebih spesifik ini P70 khusus sampah, nah kalau yang di P15 ini lebih umum untuk termalnya, tapi untuk parameter dan baku mutu emisinya sama, untuk pengelolaan sampah. Kita lanjutkan. Nah ini, jadi mungkin yang kalau dari DLH sudah hafal ya, sudah hafal, tapi memang agak sulit pelaksanaannya sampai saat ini, ini klasik sekali bermasalahnya, sebenarnya sebelum era Undang-Undang 18-2008 itu kan kita kumpul angkut buang, tapi ternyata sampai saat ini pun masih dilakukan, karena memang keterbatasan tadi, jadi untuk pengelolaan sampah kita bayar di rumah itu kan biasanya sudah bayar ya, tapi ternyata setelah dihitung-hitung itu hanya biaya untuk gaji pengangkut saja, jadi tidak sampai untuk bagaimana mengelola sampah secara keseluruhan di kota ya. Jadi memang untuk mengelola sampah ini kan kalau sampai angkut dan dikelola di TPA itu mahal, apalagi sampai harus sanitaril lempil, kemudian kita maklum kalau sanitaril lempil hampir sulit ya kebuatan kota kalau anggarannya terbatas, nah kita membatasi dengan kontrol lempil, jadi sampah yang dibawa ke TPA itu hanya seminggu, tapi memang masih banyak juga yang lebih, jadi masih banyak sebenarnya pendamping, nanti kita bisa lihat hasil dari pemantauan kita. Kemudian di era Undang-Undang 18 ini harusnya dirubah ya Pak Pala Dikmat tadi menjadi bagaimana kita mengurangi sampah dari sumber, bagaimana kita mengolah. Nah ini menjadi bagian juga kita dari selain apa, gaya hidup, kemudian prinsip-prinsip 3R juga nanti ada teknologi-teknologi yang sederhana yang bisa diterapkan di masyarakat. Kita lanjutkan. Nah ini sebenarnya piramida yang kalau DLH dan pengeluaran sampah sudah pasik sekali ya, tapi memang untuk mencapainya ini sampai saat ini memang agak berat. Setelah kita diderak, mudah-mudahan tahun 2022 ini nggak menjadi booming lagi nih pandemi apalagi, karena kemarin kita terasa sekali ya, mulai sampai ini sampai teman-teman anggarannya hampir di pre-pusing habis sama sekali. Nah ini bagaimana akan masalah sampah seperti di kota-kota besar, RPA sudah mulai penuh, lahan tidak ada. Nah ini yang harus kita menjadi pertahanan kita semua. Jadi memang lebih murah memang di penjegahan. Nah di penjegahan ini bagaimana di sumber ini kita terus ditingkatkan karena memang saat ini apalagi dengan masalah tadi jadi di penjegahan di masyarakat ini bagaimana kita mengurangi sampah, membatasi sampah, bagaimana kita mengguna ulang, kemudian ada berulang materi, kemudian ada berulang energi. Nah memang yang residu itu yang harus ke TPA. Jadi memang sampah ini tidak bisa bebas, hanya bisa bersih. Nah yang residu saja memang yang harus kita pikirkan bagaimana masuk ke TPA. Kita lanjutkan. Ini target-target nih Bapak Ibu yang di kebupaten kota sudah punya target masing-masingnya di jakseradanya mungkin dari teman-teman di perusahaan ini memang yang teknologi mengulang sampah nih. Kenapa sih susah ya untuk membuat teknologi insinerator sebenarnya sih kami sudah diskusi dengan Prof. Endri dengan Bu Seribu Basari memang diklaim insinerator tetapi ternyata ketungku setelah setelah beroperasional. Jadi memang kita juga dengan teman-teman pesan Linhut juga terus diskusi bagaimana juga kita terus menjaga baku mutu emisi yang permennya sudah kita keluarkan. Jadi memang seperti Pak Adi sampaikan tadi kita harus mencari solusi juga bagaimana supaya dipermen masuk kemudian Bapak Ibu juga teknologinya rupen ya rupen dengan bagaimana teknologi ini bisa menuhi baku mutu emisi kemudian bagaimana juga operasionalnya terutama di kabupaten kota karena juga untuk teknologi tadi Ibu Tara sampaikan memang tidak murah walaupun hanya tungku tapi setelah dihitung itu sebenarnya lebih mahal dari insinerator yang sesungguhnya seperti yang kita sudah bangun di Surabaya jadi setelah dihitung-hitung itu sedikit-sedikit tapi ternyata lebih mahal dari yang insinerator yang bisa menghasilkan energi listrik jadi ini yang target-target sebenarnya sudah sampai 2025 yang kita canangkan sampai Indonesia bersih 2025 itu karena kita sudah menangani sampah 70% dan kemudian yang menguranginya 30% jadi ini yang menjadi PR kita semua ya dari Bapak Ibu semua juga di daerah kemudian kita juga kita terus dukung bagaimana supaya target-target ini terus bisa tercapai tiap tahunnya kita lanjutkan nanti 30% pengurangan sampah bagaimana kita pengurangan timbangan sampah per kapitanya kemudian timbangan sampah di sumbernya ini yang menjadi intinya sebenarnya bagaimana kita melibatkan masyarakat dengan gaya hidup minim sampah yang harus kita terus kembangkan kemudian bagaimana kita mengurangi sampah yang ke TPA kemudian mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan juga karena memang sekarang ini TPA penuh kemudian anggaran tidak ada tidak disosialisasikan tentang bagaimana mengurangi sampah bagaimana mengurangi sampah akhirnya di sungai-sungai dan dibakar ini yang terjadi sekarang sudah hampir kota-kota sudah mulai agak kesulitan ya seperti sungai-sungai di Bekasi kemudian banyak juga di kota-kota lainnya memang masalah yang dibuang ke lingkungan ini yang menjadi masalah kemudian juga yang 70% ini sebagai yang tertangani sampai tahun 2025 bagaimana dalam krisip 3R di sampah kemudian sampah yang dibuang ke TPA berkurang kemudian bagaimana sampah yang dibuang ke sungai juga bisa tapi ini lebih ke bagaimana Pemda yang melakukan kalau di penanganan kalau tadi di pengurangan bagaimana masyarakat yang kita libatkan kemudian kalau penanganan ini areanya pemerintah daerah yang melakukan kita lanjutkan nah ini lagi mencapai target jakserada yang Bapak Ibu di DL sudah canangkannya melalui pergubungan perwali katanya jadi peran masyarakat memang menjadi sangat penting ya jadi composting darulang bank sampah dan lain-lain masih banyak sekarang juga ada MAGOT ya BSF itu jadi ini malah bagaimana yang bisa punya nilai ekonomi buat masyarakat jadi kita saat ini kan sudah terpuruk ya anggaran pengelangan sampah nah tinggal nanti Bapak Ibu di DL terutama atau Bapak-Bapak yang teknologi pengelangan sampah ini bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang mulai dari sumber kemudian bagaimana nanti yang di penanganan untuk di Pemda seperti apa jadi memang ini pengelangan sampah ini terus berkembang ya teknologinya mudah-mudahan nanti nanti di Pak Prof. Henry mungkin nanti Pak Panji nanti bagaimana lebih detail lagi nah ini sakit jasratnya Bupaten Kota dan Provinsi bagaimana pengelangan sampah mudah-mudahan kita bisa mencapai tahun 2025 tadi kita canakan bersama kita lanjutkan ini pemasalahan sampah sudah sudah di depan mata semua ya ini juga di depan sampah tersemingkat kita juga sampaikan bus TVA penuh olahan tidak ada eksploitasi sumber daerah alam jadi memang sampah ini jadi sumber energi ini untuk bagaimana kita menjadi substitusi energi dari fosil misalnya tadi di RDF yang sudah disampaikan Butera tadi jadi terus kemudian rusakan lingkungan lambangan akibat tidak berkelanjutan sudah kita rasakan di Kalimantan sampai banjir tidak selesai kemudian bagaimana cemaran lingkungan rencana pembatasan energi terbarukan karena memang di energi kita sudah ada bauran energi terbarukan itu kan 23% sampai 2025 nah ini masih sebelum masih 10 ya sekitar 5-10% jadi memang sampai ini menjadi sumber energi memang harus kita bersama-sama terutama memang dari kementerian sebagai kebijakan nanti di pusat sepertinya PUPR dengan SDM sudah tinggal dengan industri juga sedang dikembangkan terus ya Butera ya jadi memang ini menjadi dasar hukumnya untuk bagaimana di kebupatan kota dan industri bisa melaksanakan untuk terutama FDF kemudian impor bahan baku juga sebenarnya kita masih impor nih jadi malah ada lubang-lubang di impor bahan baku daur ulang ini menjadi di sampah jadi beberapa kali kita temukan akhirnya kita re-expor dan memang beberapa yang nakal jadi negara maju itu bersih karena ternyata buang sampah juga ekspor ke kita malah ya jadi ini menjadi perhatian kita juga jadi mungkin mudah-mudahan kita nanti bisa memenuhi nah ini ada potensi bahan daur ulang bahan baku daur ulang itu di industri jadi jangan sampai impor karena memang sebenarnya kita banyak jadi memang pilah dari rumah ini pilah dari sumber ini yang menjadi yang menjadi harus perhatian kita benar-benar karena industri biasanya yang bersih ya untuk bahan daur ulang kemudian yang nabungkan mesin yang ini nih yang berapa kali kita kemarin Menko Marpes juga memberikan bantuan CSR-nya melalui perusahaan minyak itu ke ini TPA Kebun Pongok di Lombok di NTB TPA Regional nah dua alat ternyata kemarin pas kita kesana ini kata rekomendasi dari KLHK waduh saya kaget juga ya tapi pas dicek pas diresmikan diketok apa namanya kendih itu waduh ini kok ngebul gini tuh sama yang satu kayak nyala saya langsung kontak Budia Budia ini ada registrasinya ternyata tidak Alhamdulillah jadi memang harus hati-hati juga untuk yang teknologi terutama yang sederhana Pak Bapak Ibu semua jadi memang kita hati-hati karena ada departmentnya jadi kita harus mengkawal sebenarnya kita tidak mau membatas-batasi ini kok menghambat apa namanya industri kecil nah nanti bagaimana kita menjaga ini jadi sebenarnya sudah kalau memang memuhi Mbak Kumutu silakan gitu tapi memang nanti kita bisa diskusilah dengan nanti ada provenden mungkin sampaikan nama Pak Panji nah ini pendekatan hukum juga menjadi masalah kita tapi sekarang sudah ada beberapa kota yang sudah mulai untuk bagaimana membuat sanksi untuk membuang sampah sembarangan kita lanjutkan nah ini ada kerinja peluang sampah ini kita lihat rapotnya ini yang 2020 karena 2021 baru disampaikan Bu Dirjen saya tidak berani jadi ini rapotnya jadi masih banyak itu di merah dan kuning sementara yang hijau itu masih karena memang masalah indeks ini kan selain sampah ini ada macam-macam jadi memang harus hati-hati juga terutama untuk datanya jadi ini kita ambil dari data SPSN Sistem Persepulangan Sampah Nasional jadi ini ada hanya berapa yang hijau ya jadi memang masih banyak yang merah jadi ini memang PR kita bersama ini kita lihat dari indeksnya kita lanjutkan nah ini untuk yang performance indicatornya jadi yang kita masih 2029 karena ini yang data kita ke lapangan jadi memang pemantauan kita di akhir itu 2019 karena masih kena pandemi ini kita berhenti 2020-2021 ini kita tidak melaksanakan pemantauan di lapangan jadi ini kami semula sampahnya untuk 2019 yang terakhir kita pantau 49,18 hampir hampir 50% tapi target kita kan 100% ya baru setengah setengahnya kurang kemudian bagaimana pengurangannya masih 14,58 padahal target kita 30% di 2025 kemudian penanganannya 34,60 jadi penanganan kita padahal targetnya 70 nah ini kan berarti masih banyak yang dibuang ke lingkungan ya kemudian sampah plastik ke laut ini masih 0,25 ya pendatang 0,75 sampai 0,18 juta ton jadi ada target-target yang kita harus capai ini kepeduliannya 0,72 masih tinggi jadi tidak peduli yang banyak nah kemudian kepeduliannya nanti kita coba sampai 0,30 kemudian masyarakat memilah masih 11% nah ini memang hanya kota-kota yang benar-benar menerapkan pemilahan dan pengolahan tapi rumah ya jadi memang sebenarnya Kabupaten Kota terutama Bapak Ibu yang ada di Kabupaten di sini bisa melakukan mudah anggaran terbatas membuat lomba-lomba dengan kriteria-kriteria yang ada di Adipura jadi pemilahan pengolahan kemudian RTH nah itu harus dikembangkan terus jadi lebih murah karena yang dilakukan oleh Ibu Risma di Surabaya seperti itu jadi sebenarnya Ibu Risma juga anggarannya waktu awal terbatas jadi melakukan inovasi-inovasi bagaimana supaya masyarakat tetap terlibat jadi ada lomba-lomba yang dilakukan oleh mandiri oleh masyarakat kemudian tadi ada resection rate-nya 11-13 ya nah ini target kita 30-50% dari 2025 kemudian ada nah sekarang sudah mulai 1 nih dari 12 kota yang pengolahan sama menjadi energi distrik nah ini memang harusnya kalau kota-kota Jakarta yang sudah 7.000 ton per hari kemudian yang di atas 1.000 ton per hari sudah tidak bisa lagi mengandalkan memang 3R ya karena memang 3R itu agak berat kalau memang di atas 1.000 seperti Alhamdulillah di Surabaya sudah berjalan jadi di PSL ini ya atau PSL TA yang lama jadi memang ini juga tidak mudah tadi biaya operasionalnya jadi harus ada Tiffing P di sini tapi kemarin di lapangan kita sudah ke lapangan di Solo informasinya Not Tiffing P jadi kita akan nanti coba pelajari bagaimana supaya kalau yang Not Tiffing P ini bisa dikembangkan di kota-kota lain karena kapasitasnya hanya 450 ton per hari nah ini klaimnya Not Tiffing P mungkin kita akan terus pantau mudah-mudahan kalau memang ini bisa jalan bisa kita terapkan di kabupaten-kota lain kemudian RDF tadi sudah disampaikan Ibu Tera ada satu kota ini karena diresmikan Ibu Tera 2020 kemarin ini 2019 masih belum jadi di Cilacap itu Juli 2020 sudah ada satu mudah-mudahan yang lain sudah dipersiapkan oleh Ibu Tera nah jadi kita bagi tugas Ibu Tera dengan Pak Pras dengan Pak Direkturnya KLHK karena KLHK terbatas jadi kita main di RDF skala komunal nanti yang lebih agama murah kalau yang skala kota 100 ton itu 50 ton sampai 100 ton itu nanti dari PUPR dan nanti dirampingi oleh BPPT kemudian bagaimana kita sudah melakukan bagaimana tidak menggunakan plastik sekali pakai ya jadi provinsi sudah awalnya 2019 satu sekarang sudah berapa ada tiga kalau tidak sekarang target kita 17 waktu di 2025 kemudian kebupaten kota sekarang sudah sudah mulai sampai 73 kebupaten kota yang sudah menerapkan bagaimana ada aturan yang tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai kita lanjutkan saat ini sampai Desember 2019 ini yang kita lapangan ini kita lanjutkan langsung ini yang pengurangannya ini masih 14 tadi 58 ya penanganannya tadi sudah kita sampaikan sepertinya kita lanjut saja ini yang operasional TPA ini TPA nya yang open dumping itu 40 ini sebenarnya masih lebih dari ini kalau kita sampai saat ini sepertinya kan di 29 karena pas ini kita tidak mantau ini sepertinya akan meningkat malah open dumping nya nih karena memang agak berat kalau sampai tidak ada stok tanah di TPA kalau hanya mengandalkan pembelian tanah di apa untuk cover soil di TPA itu akan memakan biaya yang sangat mahal kita lanjutkan nah ini beladan usaha yang sudah melakukan pengurangan sampah sudah 11 semakin meningkat kemudian juga ada beberapa yang capaian penambahan badan usaha yang sudah komitmennya sudah 21 yang sudah melakukan 11 kemudian ada komitmennya 21 terus kita dorong karena sudah ada peta jalannya kemudian 45 ton jumlah sampah yang terreduksi dari kegiatan pengurangan sampah oleh badan usaha jadi kita akan terus ini IPR itu salah satu bagiannya ini jadi bagian kita dorong itu produser untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang juga dihasilkannya kita lanjutkan ini jajat mendapat dari kompas ini sudah mulai meningkat ini bagaimana keinginan untuk melakukan pengurangan sampah plastik jadi kita kalau sudah kota-kota besar yang sudah memperlakukan pelarangan sampah plastik sekali pakai itu hampir 97% sekarang hampir 80% mudah-mudahan ingin terus meningkat lagi untuk terutama di kebupaten kota yang belum menerapkan jadi kalau kita sudah terasa sekarang ya belanja kalau nggak bawa tas bingung sendiri ya nggak ada dikasih tas atau harus beli tas yang beli belinya juga tas yang tidak sekali baik bisa pakai berulang kali kemudian tas belanja 40% tumbler juga sudah mulai banyak yang mengakukan nah ini untuk yang alat-alat makan yang plastik ini kita hindarkan ini perubahan di masyarakat nah ini ya pengaruh kampanye juga kita akan terus terlibatkan terus gaya hidup sekarang kan pakai media sosial cepat yang viral ini kita terus gaungkan kemudian sudah tidak disediakan lagi ini beberapa yang sudah tidak melakukan sedia fast food itu ya rumah makan yang sudah menyediakan kantong krese kemudian menyediakan alat-alat plastik kemudian regulasi pemerintah juga ini harus terus ditingkatkan juga perubahan pilaku juga nah ini memang lebih banyak nanti generasi yang lebih muda nih baby boomer yang genera X yang menjadi target kita juga karena kalau yang sudah 41 ke atas memang harus lama ya prosesnya kalau sekarang cepat ada viral udah kita bisa meningkatkan untuk perubahan pilaku kita lanjutkan ini yang regulasi cepat regulasi ya jadi sudah beberapa regulasi yang kita hasilkan bagaimana nanti bagaimana kita menerapkan dan mencapainya karena memang regulasi ini sudah mulai dari hulu ke hilir kita kita buat yang memang ada memang harus ada yang kalau aturan kan kalau diterapkan ada yang setuju tidak setuju ya memang harus mau tidak mau kita harus laksanakan karena memang sudah menjadi bagian dari kesepakatan kita bersama ini mulai dari PP Cukai nanti ini masih masih ini masih kemudian juga tentang peta jalan sudah ya untuk produsen tadi kemudian Pak Tuan Gubernur Wali Kota juga sudah kita terus galakan bagaimana jadi bagian dari penilaian yang nanti harus kita di Adipura yang harus Bupaten Kota laksanakan Bata Sampan Salasik juga Bupati juga bagaimana Bank Sampan juga sudah ada revisi premennya di 14.01 kemudian juga gerakan pilihan sampah semua kita akan lakukan termasuk nanti dengan Bapak Ibu yang dari perusahaan teknologi bagaimana kita menerapkan teknologi yang ramah lingkungan kita lanjutkan saja lanjut masih lama gak nih nah ini beberapa yang kita lakukan jadi memang mulai dari sumber yang minim sampah ini bagaimana kita mengembangkan anak-anak muda sekarang ini gaya hidupnya minim sampah kemudian dari circular economy ada pelayanan teknologi nanti kita bahas bagian dari ini yang workshop yang sangat berkaitan sekali kita lanjutkan ekonomi pengelah sampah ada penerbangan melalui perubahan pilaku memang ini kita sadar ya jadi kalau Bapak Ibu pergi ke nyeprang sebentar itu bisa jadi bersih itu seperti nyeprang dari Batam ke Singapura jadi kalau Bapak Ibu di Batam yang buang sampah sembarangan kalau Singapura langsung takut ternyata sebaliknya seperti itu juga orang Singapura itu kita diskusi dengan teman-teman di Batam itu mereka walau ini juga buang sampah sembarangan terlihatnya ngikutin kita juga jadi kita harus balik bagaimana kita merubah merubah perilaku itu justru orang Singapura yang memberi contoh ke kita malah Singapura yang ikut-ikut orang Indonesia jadi harus kita merubah perilaku masyarakat sebenarnya bisa jadi mudah-mudahan kita tapi tetap harus terus dilakukan memang ini kalau Kabupaten Kota bilang Pak susah lama tadi saya contohkan coba kalau Bapak Ibu ke Singapura itu dalam 45 menit langsung merubah perilaku kita ternyata bisa tapi memang disana kan pendagakan hukum jadi pendagakan hukum itu kita nggak boleh zolim juga langsung kita tegakkan hukum kita harus sosialisasi dulu biasanya kita sampaikan ke Kabupaten Kota bagaimana kita sosialisasi kemudian kita siapkan sarana-perasarana kalau masih bandar juga baru gak hukum sepertinya sudah disampaikan dilakukan di Depok tapi sekarang agak turun lagi karena sebenarnya sudah masuk di acara TV di Depok untuk yang bakumnya tapi kemarin ganti mungkin yang melakukan yang dipindah nah ini agak mulai turun mungkin kita harus malah harus kita tingkatkan ke Kabupaten Kota lain jadi sudah mulai juga ada kemudian juga ini tadi sudah ya bagaimana kita mengurangi sampah melalui anak-anak muda dengan kegiatan hakunya ini jadi tidak menggunakan resplash lagi tadi juga sudah sampaikan sepertinya kita semaksud sekarang seorang reform juga gak harus kita hindari kita lanjutkan ini Kabupaten Kota yang sudah membuat aturan ya jadi ada SK Bupati Bupati dan Wali Kota bagaimana mereka tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai itu jadi sedara berapa memang saat ini masih di outlet-outlet di ini yang modern karena yang tradisional memang harus ada upaya lagi jadi beberapa kabupaten sudah mulai coba yang bagaimana pasar tradisional karena ini masih kita coba karena mudah kemarin yang penting bergerak dulu itu masih di yang seperti retail-retary modern ini sudah berjalan mudah-mudahan ke depan ini yang pasar tradisional yang harus kita sama-sama garap ini ada sekitar 76 kita lanjut ini ya sekitar 73 73 yang sudah melakukan malah dari Asmat yang terakhir Asmat ini kan sepertinya mereka harusnya sudah membalik lagi ke ini ya tas belanja nokan itu jadi memang tapi memang mahal sekarang saya kesana saya pikir buat gaya belanja di Jakarta kan bagus ternyata mahal juga bukan di sana karena sudah menjadi ini ya Pak kerajinan tangan ya sudah mungkin nanti di sini lagi dari bukan dari akar atau dari ini kalau di Surabaya sudah mulai dari ini Eceeng Gondok bisa juga dari yang misalnya limbah limbah yang atau organik-organik yang menjadi sampah di danau bisa juga sebenarnya dari Eceeng Gondok dikelola jadi tas kita lanjutkan sirkul ekonomi memang ini menjadi salah satu perhatian dari Ibu Menteri juga ternyata sirkul ekonomi seperti Bang Sampai ini dengan struktur ulang itu tahan terhadap pandemi jadi industri-industri lain sudah tidak kuat menghadapi pandemi COVID-19 tapi kalau di sirkul ekonomi ini terus jalan ini menjadi contoh satu ketahanan ekonomi juga untuk sirkul ekonomi bagaimana kita memanfaatkan mengolah sampah menjadi rupiah jadi perubahan dilaku riset teknologi memang nanti mudah-mudahan Bapak Ibu ini kan ini kebanyakan ke insinerasi ke insinerasi kan habis ini memang residu nah ini makanya kita supaya tadi target-target pengurangan dan penanganan sampah tadi bagaimana yang kita manfaatkan dulu maksudnya sirkul ekonomi yang tidak bisa masuk sirkul ekonomi baru kita masukkan ke insinerasi lagi insinerasi kemudian kita lanjut ini ya konsumsi kemudian ada end user kemudian di sekitar industri bang sampah TPS 3R kemudian bagaimana PDU MRF ITF juga sekitar informan ini yang harus-terus kita kembangkan jadi ini sebenarnya lebih ke ramah lingkungan ini lebih bagaimana kita dorong dari sumbernya ini dari sumber sampah lebih cepat jadi tidak tidak dibawa ke TPA kita lanjutkan di belakang sampah terus meningkat Alhamdulillah kita terus kembangkan karena memang apalagi dengan adanya kita bentuk asosiasi bank sampah di Indonesia karena memang permasalahan bank sampah ini terutama di unit unit di RW di kelurahan itu kan off-taker yang akan mengambil tapi kita melalui asosiasi bank sampah kita buat jaringan bagaimana nanti bank sampah unit itu nanti setor ke bank sampah induk di masing-masing kabupaten kota nanti kalau memang ada masalah di kabupaten kota itu nanti bisa kita melalui jaringan asosiasi bank sampah di Indonesia yang sudah kita bentuk sejak 2011 jadi memang ada komunikasi jadi tiap tahun kita fasilitasi untuk RAKORNAS itu permasalahannya apa apa yang harus dikembangkan dengan juga teknologi informasi yang dimanfaatkan memanfaatkan ATM kemudian dengan kredit motor bayar sampah bayar listrik bayar sampah jadi inovasi-inovasi yang terus kita kembangkan sampai ke asuransi sampah pun melalui bank sampah jadi memang sebenarnya sampah ini bisa aspek kesehatan aspek ekonomi aspek sosial aspek politik juga kalau Bapak Ibu mau masuk politik Ibu bangunannya bank sampah Bapak Ibu ya bisa melalui bank sampah kan sudah ini buat jaringan ke jaringan yang paling bawah dengan Ibu-Ibu ini biasanya yang lebih militan itu sudah kuat Bu jadi Bapak Ibu jadi kalau memang meopolitik sebenarnya bisa melalui bagaimana kita melalui sampah dari sumber dengan Ibu-Ibu dan Bapak Bapak di sumber sampah nah ini ada beberapa tingkatan juga tonnya ya dan asanya sudah hampir 2021 ini sudah 4 juta ton per bulan jadi memang ini salah satu yang terus kita kembangkan jadi kebutuhan dari industri untuk bahan baku daur ulang ini sebenarnya banyak tapi memang terus kita data-data ini harus kita terus kembangkan bagaimana kita memang siap jadi tidak perlu lagi impor impor kertas untuk bekas kemudian impor-impor bahan baku lainnya seperti plastik nah itu kan bisa kita ganti dengan yang ada di dalam negeri kita lanjutkan ini peningkatan jumlah nasabahnya juga terus meningkat ya memang kemarin 2021 ini karena sudah topnya di 2020 agak-agak penurunan jadi memang sebenarnya ada turun naik nih jadi memang harus-terus kita buat supaya menarik ya terutama tabungan intensifnya bisa misalnya nabung sampah bisa tukar dengan sembako yang buat menarik dari masyarakat nah ini memang lebih banyak ibu-ibu yang rajin ini di di bank sampah jadi memang lebih banyak di rumah juga jadwalnya juga lebih lebih banyak di rumah kita lanjutkan omset bank sampah juga ini sudah terus meningkat ini 2021 kemarin datanya sebelum sampai belum sampai akhir tahun yang mungkin bisa meningkat mungkin kemarin bulan Oktober atau September mungkin setelah tahun ini bisa mudah-mudahan bisa meningkat lagi kita lanjutkan karena di masa pandemi aja masih meningkat itu kemudian terenggiat di bank sampah terenggiat di sampahnya ini juga kita lanjutkan saja nah kondisi lingkungan mendukung ya insentifik skala bahan baku skrap dalam negeri nah ini yang harus kita tingkatkan juga jadi kabupaten kota terutama memang kita masih fokus dengan yang pengembangan pembangunan misalnya pengelang sampah menjadi di 12 kabupaten kota tadi misalnya di Jakarta kemudian di Bali sayang sekali setelah kita dampingi terus itu mundur padahal nanti ada G20 itu akan ada gelaran internasional ya sementara TPA-nya sudah penuh mereka mundur dari program PSEL tapi sekarang sedang ini kita bagaimana dampingi Bu Terra nih terus di sana membantu juga kita juga membantu bagaimana mendampingi pelatihannya karena memang di Bali ini untuk lahan sulit ya kita bantupun kemarin di DAK kota Denpasar ternyata mundur tidak memberikan data dukung karena memang mereka masalahnya di lahan kemudian juga biaya operasional juga setelah kita ada beberapa bangunan yang dibantu juga operasionalnya anggarannya juga terbatas jadi memang PR-nya di Bali ini yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan bersama kita IPR juga sudah tadi kita lanjutkan saja nah ini yang kita berhubungan dengan waktu kali ini nanti kita bagaimana teknologi ini yang teknologi lingkungan seperti apa sih nah ini nanti kalau dari kami dari KELHK teknologi lingkungan yang bagaimana memenuhi permen bagu mutu dari permen LHK mungkin nanti kalau dari Prof. Henry dan Pak Anji mungkin nanti lebih detail lagi bagaimana operasional bagaimana sampai sisi pembiayaannya kemudian nilai dasarnya kumpulan hubungan sudah kita sebenarnya ini jadi bagian dari penanganan karena memang kumpulan akut buang ini memang bagian dari domennya pemerintahan daerah jadi ada Lempir kemudian ada PSTU Energi dan lain-lain ini memang lebih ke pelayanan bagaimana nanti pelayanan 100% yang menyangkut tadi di penanganan 17% 2025 jadi biaya memang PSTU Energi cukup mahal nah harus biasanya memang ini kalau negara-negara maju kan memang bayar retribusinya tinggi nah kita yang bayar retribusinya yang rendah kita merasa sudah bayar kita tidak pila kita buang aja sampah bukan masalah kita tapi pas jadi masuk di TPA sudah jadi gunung TPA-nya sudah penuh nah ini harus kita persosialisasikan ke masyarakat bagaimana kita harusnya ikut terlibat dalam menggunakan sampah ini bayar sampah harusnya seperti yang Buji sampaikan biasa di berbagai forum seperti kita memakai listrik dan air semakin banyak kita membuang sampahnya semakin banyak kita pakai listrik air kan harus tinggi juga bayar jadi bukan sama rata bayar hanya sekitar 10 atau 20 ribu itu biasanya hanya masuk sampai ke tenaga pengangkut saja manajemen pengelangan sampah secara utuh kita lanjutkan manajemen pengelangan sampah lanjut ini kita termasuk yang dengan SDM ini karena sudah ada bauran energi kemudian juga dengan PUPR juga ya karena ini PLTU nih lebih banyak kalau yang yang apa yang energi bauran energi nasional jadi kalau yang dengan penulis jiran memang arahnya ke gas rumah kaca ya bagaimana kita target-target dari sampah dari limbah untuk gas rumah kaca tapi ternyata sekarang sudah bisa ada karbon trade ini peluang buat kita juga nanti Bapak Ibu di Kabupaten Kota bagaimana menghasilkan kita bisa mengurangi gas rumah kaca ya dengan ada sertifikasi yang nanti dengan teman-teman dari region PPI mungkin nanti karena memang nanti ada sistem kita bisa jual beli trade dengan sertifikat ya nanti akan dikembangkan terus mudah-mudahan bisa lancar karena memang kita terutama dari TPA kemudian bagaimana nanti kita insinerator kemudian juga insinerator yang lama lingkungan yang kemudian bagaimana kita bisa ada pengomposan itu bisa nanti bisa bagaimana mengurangi gas rumah kaca ini kaitannya dengan dengan industri di sini dengan PLTU yang 20% tadi bauran energinya sudah 52 yang akan uji coba jadi untuk yang sampah baru bisa hanya di Jeranjang di NTB kemudian di Ropa di NTT dan di Lontar di Banten nah ini akan terus kita terus kembangkan juga dengan Bu Terai dengan Pak Pras di PUPR tertanitasi ini akan kita garap yang sudah siap kalau yang PLTU kemudian nanti yang dengan industri semen juga yang sudah siap itu di Semen Indonesia Group jadi sudah siap mereka juga kita lanjutkan mulai sampahnya berkompensi fasilitas kemudian juga resi industri pusat turulang nah ini magut tadi ini memang lebih yang lu magut memang lebih murah kemudian juga yang menampung ini lebih cepat kalau memang belum bisa industri ke pakan ternak secara modern bisa langsung ke pakan ternak magutnya bisa makan ikan kemudian juga ternak ayam itu karena sangat bagus ya ternyata ini magut kemudian kemarin saya di IPB ada profesor kita dikasih snacknya dari magut kering jadi kalau misalnya magut yang dari pakannya dari buah yang tidak busuk itu ternyata bisa dimakan bisa jadi snack jadi proteinnya tinggi sekali jadi kalau ikan lele ayam itu kalau dikasih makan magut itu bagus sekali kemudian juga nanti kaskotnya juga bisa jadi pupuk malah sudah ada industri di Bantar Gebang itu sudah mulai mengolah hampir 100 ton per hari dari sampah pasar untuk magut yang akan dihasilkan sebagai malah pupuk cair kalau yang di Bantar Gebang kemudian termateknologi nah ini yang harus kita hati-hati bagaimana pengertian kita seperti apa nanti dikupas oleh Pak Rob Henry dan Pak Panji bagaimana karena memang kalau kami nanti mungkin Pak Adi ya selanjutnya bisa kita sama-sama rembuk nih bagaimana kita membentuk tim nih mimpin yang benar-benar memang apa menyatakan teknologi ini memang benar ramah lingkungan jadi kita tidak mau yang kemarin ada komplain lagi jadi memang benar-benar dari pakar memang kita sudah pertimbangkan kemudian dengan sisi peraturan juga kita memenuhi jadi kita tidak apa tidak LSM biasa kalau kerjaan kita kan sebenarnya dipantau kalau kesalah sedikit sudah langsung menteri langsung lapornya kemudian juga bagaimana waste electricity juga ada landfill teknologinya memang kalau landfill teknologi ini mahal ini yang terakhir saja kita lanjutkan nah ini gambar kalau belum yang pernah ke Surabaya kita sudah punya satu-satunya jadi kita tidak perlu lagi ke Singapura tidak perlu lagi ke Berlin ke Tokyo jadi Surabaya sudah punya ini akan terus kita bantu jadi sistem pembiayaannya kita bantu dari pusat 185 ribu per ton jadi dari Surabayanya hampir 300 jadi total itu 400 hampir 380 sampai 400 itu masih biasanya kita tiap tahun karena mekanipsnya di AK non-fisik jadi tiap tahun itu kita pantau kinerja mengelola sampahnya mulai dari sampah yang diolah kemudian emisinya seperti apa kemudian juga capaian jak serada juga kita lihat jadi jangan sampai yang bahan baku yang bisa ke industri tadi sirkul ekonomi masuk ke generator jadi memang yang ini yang tidak benar-benar yang tidak bisa dimanfaatkan masuk ke generator itu juga kita pantau kemudian listriknya ini 9 megawatt jadi 1 megawattnya masuk ke instalasi di PSL Surabaya Benowo yang 9-nya dijual ke PLN dengan harga khusus juga karena memang ini utamaan dari 12 kabupaten kota yang masuk per PS 35 2018 itu listrik dibeli oleh PLN dengan harga 13,35 sen dolar per sen kemudian juga dibantu oleh pusat kalau memang anggaran di daerahnya fiskalnya rendah kita akan bantu dari KLH dari kementerian dari pusat kita lanjutkan nah ini sepertinya sudah ini ya jadi permennya tadi yang 70 ini yang khusus untuk sampah sampahnya kegiatan sehari-hari jadi memang yang terutama yang harus saya highlight itu di di site berikutnya mungkin jadi site berikutnya saja ini sudah jelas sebenarnya thermal kita lanjut Pak yang ini terutama yang tidak boleh masuk di bakar itu di incinerator itu yang mengandung B3 limba B3 kaca polyphenin atau PVC polyphenin klorida dan aluminum foil ini tidak boleh masuk ke incinerator karena memang kita membatasi yang masuk ke incinerator agar fabanya itu bisa kita pertanggung jawaban jadi karena memang kalau fabanya ini masuk di B3 limba B3 itu akan mahal sekali lagi nanti jadi sebenarnya kita punya incinerator ini sudah bagus yang PSL PSL ini sampah yang menjadi indignisi listrik ini menjadi kalau kita tidak hati-hati di pasal 3 ini akan menimbulkan jadi limba B3 karena kita hanya sampah rumah tangga sampah seni sampah rumah tangga yang tidak mengandung B3 akhirnya nanti bisa kita manfaatkan fabanya kemudian kita treatment bisa dilokasi jadi tidak perlu lagi bawa ke instalasi khusus untuk yang limba B3 nah itu kita lanjut saja ini terutama highlightnya itu untuk Permen 70 jadi jadi ini membuat kumutu saja yang penting ini ya kita lanjut saja Pak lanjut nah ini masih 70 nah ini yang 70 ya masih bagaimana kita menjual 4 tahun emisi ini Bapak Ibu nanti bisa bisa dari Permen 70 dan 15 ini sama nih langkah-langkahnya kita lanjutkan ini juga langkah-langkahnya di P15 ini kan sama hampir sama proses produksi pengorban pesen mesin produksi kemudian terus lanjut yang pentingnya sama-sama di Permen dua Permen ini adalah lanjut Pak ini di baku mutu emisinya parameternya jadi sudah ada yang harus kita harus kita penuhi ya kita harus penuhi terus lanjut nah ini 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 kita lanjut saja nah ini ini sama-sama di lampiran di Permen 70 dan Permen P15 ini sama-sama bagaimana partikulatnya maksimal kemudian suku dioksida nitrogen dioksida nitrogen klorida ini sudah ini yang harus dipermenuhi ya kalau gas diukur dalam keadaan sandal 25 derajat kemudian Permen 2 dioksida dengan 0 O2 ya yang besar 11% kemudian dioksida dikuran dilakukan setiap 5 tahun sekali kita lanjutkan tadi udah nih sepertinya dengan Bu Tera lanjutkan aja Pak ya sudah karena ini sebenarnya sudah hanya pembagian tugas saja pembagian tugas saja ini Pak lanjut aja Pak ini sudah Pak nah ini nah ini ini kita sudah fisik untuk yang 20 tahun ke atas skala kota ini dari PUPR ya jadi memang ini anggarannya tidak sedikit ya yang kemarin aja di ini 80 miliar itu bantuan dari Denmark untuk alat kemudian fisiknya PUPR lahan dari kabupaten kota dan provinsi jadi memang kalau RDF yang skala kota ini sekarang malah meningkat di atas 100 sampai 200 miliar jadi kemarin untuk tahun ini kita hanya bisa membuat DED saja jadi kita serahkan ke kota Padang yang akan dikembangkan untuk RDF selanjutnya untuk DED dan FS kita bantu untuk kota Padang dengan semen Padang jadi untuk yang ini untuk increment kemudian ini yang skala kota kemudian yang di bawah ini skala komunal ini kita kembangkan di ADND mudah-mudahan DEDnya juga sudah kita buat kemudian nanti mudah-mudahan tahun depan kita bisa bangun di ND karena ada pengurangan lagi jadi kita anggaran tahun depan pun sebelum jalan sudah dipersiapkan untuk dikurangi jadi kita sudah nilai rekupusing tahun ini itu yang akan kita terima anggaran tahun depan malah sudah harus disiapkan lagi sekitar 5% lagi untuk penanganan COVID persiapan jadi personal dan lahan dari Pemda kita lanjutkan ini yang terkait RDF sudah kebijakannya kemudian kita lanjut saja sosialasi terutama kepada pemerintah agar membuat komunikasi dengan off-taker supaya bisa ada yang menampung nanti produksinya kemudian ada yang tepat langsungan proyek di apa di Cilacep juga kita bantu juga ya dengan dengan cipta karya Bu Tera ya dengan sanitasi itu wheel loader jadi ada beberapa OPEX-nya itu yang masih sewa kita bantu bagaimana untuk mengurangi OPEX jadi nanti bisa mengurangi biaya-biaya operasional kita bantu selama ini sewa wheel loader kita bantu dari PUPR 1 wheel loader dari KLHK 1 wheel loader jadi lumayan sudah mengurangi biaya sewa kemudian truk juga kita bantu juga bagaimana jadi yang biaya-biaya sewa untuk OPEX di RDF ini kita kurangi terutama di Cilacep jadi sudah ada surplus mulai ke Pemda ini yang akan kita kembangkan jadi masih ternyata ini yang dirubah ini yang dikurangi jadi hanya 2 kita jatahnya tahun depan jadi anggaran sudah sedikit dikurangi lagi jadi kalau ND pasti ya karena memang sudah ada MOU dan sudah kerjasama DLH dengan PLT Europa kita lanjutkan ini yang sudah komunikasi juga ini dengan kaya lahkan nanti yang skala kota akan kita rekomenasikan ke Direkturat Sanitasi ini tempat Ibu Tera karena memang di sana lebih kebanyakan ini arahnya lebih ke skala kota nanti kita memang lebih yang ke hormonal nanti akan kita garap kita lanjutkan ini tadi sudah disampaikan juga ya jadi potensinya kebutuhan pelet sampah di PLTU ini besar sekali jadi tahun perharinya hampir 8.999 ini memang sebenarnya potensi untuk kemanfaatan pelet RDF ini sangat besar sekali kita lanjutkan ini yang PLTU kemudian ini yang yang semen juga ya yang semen per tahunnya sampai 1,2 juta sampai 1,3 kebutuhan itu ini yang PLTU nya yang sudah sedang uji coba 52 jadi yang sudah set sampah 3 sampai 5 kemudian lanjut saja lanjut nah ini sudah tadi ya lanjut saja ini kan RDF ya tadi Ibu Tera sudah lanjut lanjut saja ini memang kita sama-sama terus kerjasama terus ini juga tadi sudah terlanjut saja nah ini yang kita sedang akan kembangkan di D&D nya sudah jadi tahun depan insya Allah kita lakukan di D&D dan di tiduri sepertinya kita lanjutkan ini cara kerjanya ya jadi peyamisasi sampah jadi nanti akan jadi pelet juga kita lanjutkan terus nanti nah ini terutama memang yang di Indonesia Timur yang agak sulit energi atau gas minyak ya mungkin nanti bisa kita kembangkan bukan hanya optekernya ke industri tapi bagaimana dimanfaatkan oleh masyarakat juga nanti akan kita kembangkan di tahun depan ini ada apa namanya kompor briket nanti ada briket jadi membantu masyarakat juga tapi ini memang yang hanya khusus yang organik jadi kalau tidak yang bisa campur dengan organik nanti ke RDF untuk PLTU atau Semen nah yang khusus yang untuk briket ini khusus yang organik sampahnya kita lanjutkan kemudian saran-paran-saran kita dukung ya dari KLK memang terbatasan kita lanjut nah ini kita menjadi resumer bagaimana kita di degester kemudian juga ada tempat pelatihannya juga ya jadi menghasilkan listrik juga ini ada yang satu ton dan dua ton kapasitasnya kita lanjutkan ulang sekarang malah kita buat lebih besar lagi jadi memang jadi kita ingin supaya kabupaten-kota kita bangunkan ini menjadi industri daur ulang jadi di sini ada mesin pres ada pencacah jadi sampah masuk ke sini sudah terpilah langsung menjadi pusat daur ulang di kabupaten-kota kita lanjutkan ini yang di degester sampai dua ton lanjut ini bank sampah yang haruskan terus kita kembangkan terus karena memang ini dari sisi sirkorelami bagus sekali lanjut nah ini juga motor juga kita berikan juga untuk operasional bank sampah lanjut seperti ini penutupnya coba lanjut nah ini penutupnya memang yang penting itu 3R ya yang murah yang murah meriah ini 3R yang kebupaten-kota memang harus terus kita lakukan supaya melalui sampah ke TPR sudah penuh sudah bingung lagi beberapa kota yang tidak punya TPR yang penuh seperti di Tangsel sudah penuh masuk ke Sungai Cisadane nah itu akhirnya membuat PSEL PLTSA tidak ada lahan lagi seperti di Tangerang juga kota Tangerang kota Tangsel jadi bingung lagi mau nyari apa namanya lahan ya kemudian membangsa pasaran terus kita kembangkan mudah-mudahan kabupaten-kota menyiapkan lahan dan terutama harus pencapaian kredis 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 tadi Bu Tera juga menyampaikan kredis 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 kemudian operasionalnya juga terutama memang yang menjadi masalah mungkin nanti Bapak Ibu dari teknologi ini bisa mengembangkan teknologi yang tidak terlalu membutuhkan operasional itu bagus sekali jadi mudah-mudahan ada di antara kita diskusi ini bisa ada temuan-temuan inovasi yang bisa minimalisasi biaya operasional terutama kemudian distribusi tadi yang disampaikan Bu Tera sudah ada aturannya memang kebupaten-kota harus berani karena memang ini bukan keputusan yang populis populis ya karena memang jadi nanti jadi politis Poli Kota Bupatinya berani buat retribusi warganya nolak nah ini harus kesandaran dari warga untuk retribusi ini harus dikembangkan kemudian teknologi termal yang sederhana terutama yang tidak akan kita diskusikan ini memang harus proven dan ramah lingkungan ini sudah terbukti teruji karena memang berapa kan masih uji coba kita juga belum berani juga nih kalau memang belum proven mudah-mudahan ada teknologi kemudian ada manual book ada bagaimana purna jualnya bagaimana operasionalnya bisa harus terus didampingi untuk supaya memperbaiki teknologi yang sudah ada mungkin itu yang bisa kami sampaikan mungkin ada terakhirnya ini yang harus terus kita terus kembangkan ini jadi kita jangan habiskan energi untuk mengurus jadi memang sekarang harus jadi sumber energi dan sumber ekonomi mungkin yang bisa kami sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan kembalikan Pak Yanto terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Arief sangat menarik sampah ini ya karena kita punya target tahun 2025 bebas sampah ya kalau lihat dari kinerjiannya tadi kalau saya apa katakan agak susah tercapai karena data tahun 2020 jumlah sampah nasional itu sekitar 67,8 ton per hari dan 31% merupakan sampah rumah tangga dan itu harusnya kalau lihat jumlah bank sampah baru sekitar 11 ribu itu masih kecil ya masih kecil dan perlu dikembangkan karena kalau 37% berarti baru 27 jutaan yang berkes sampah rumah tangga kita ada waktu ada pertanyaan enggak di grup ada pertanyaan enggak silahkan kalau ada yang mau nanya bisa chat atau langsung boleh Pak langsung boleh boleh Pak selamat siang saya Yosef Sanjaya dari ABBLI ya mengenai sampah ini memang rumit dan panjang ini ya sebetulnya kalau dari kegiatan industri apalagi tadi sudah mulai diperkenalkan PLTU menggunakan sampah itu untuk dipakai ya cuman memang persyaratannya itu agak sulit ya karena memisahkan antara plastik ya kemudian aluminium foil itu hampir hampir sulit hampir gak mungkin karena hampir semua makanan itu sudah di cover bahkan buah vita kemasan-kemasan buah vita kayak gitu kan banyak ya kemasan cheese apa-apa itu itu kan aluminium foil jadi untuk memilah itu juga akan ada kesulitan sehingga aturan sekali lagi aturannya nanti jadi gak ini gak berlak gak bisa diterapkan gitu untuk sampah dan juga kejelasan dari peraturan itu sendiri jadi di satu sisi pemerintah mendorong pihak mungkin katakanlah pihak swasta lah pihak seperti PLN atau industri swasta yang mungkin mempunyai boiler zinc grid atau bagaimana untuk terlibat mengurangi sampah tapi di sisi lain peraturannya gak boleh dan bahkan juga ada sanksi macam-macam lain ya yang stek seperti ini akan jadi ambatan gak tahu berapa lama ini mau dipecahkan saya kira itu dari saya bagaimana dengan kesiapan peraturannya itu Pak hubungannya dengan penegakan hukum untuk pengolahan sampah terima kasih terima kasih Pak langsung aja Pak baik Pak terima kasih dari APPLI jadi memang ini Pak kita terus evaluasi karena memang baru nanti di Surabaya ini buat kita belajar bersama jadi kalau yang kemasan-kemasan itu ada beberapa perusahaan yang sudah membuat namanya tetrapek jadi memang itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan jadi memang kenapa kita termasuk yang namanya yang melarang tadi masuk ke insinerator karena memang nanti akan buat emisinya itu pabuhannya akan menimbulkan limbah B3 kalau memang ada beberapa bagian-bagian yang dari yang kita tadi tidak boleh masuk insinerator jadi tadi memang sebenarnya di Surabaya pun yang masuk ke insinerator itu malah lebih banyak organ organik ini kan hampir 50-50 persen jadi sebenarnya yang organik itu tidak pas 14-50 persen jadi sebenarnya itu masih bisa memang pemilahan yang masalah pemilahan tapi memang nanti di apa namanya di pelan itu operatornya akan kesulitan juga nanti kita apa namanya CMS-nya kan continuously monitoring emisinya itu kan harus terus terus berjalan ke insinerator akan terlihat nanti bagaimana capaian capaian-capaian baku emisinya itu akan terlihat dari bahan-bahan yang akan masuk ke insinerator itu kalau sudah canggih kan biasanya insinerator sudah ada dari Surabaya sudah hukum emisinya akan terlihat terus terus evaluasi mudah-mudahan nanti karena Pak Adi juga itu kalau kerman itu siapa itu bisa kita sempat itu Pak ya bisa bercanda juga waktu itu dengan mengatakan di surga karena kita jaganya permen kalau permennya dirubah ya kita ikut nah itu jadi memang harus kita memang harus hati-hati seperti teman-teman harusnya teman-teman di Direktora Kecemaran Udaara diundang ya Bu nah itu ini kita kan nggak bisa sendiri juga Bapak-Ibu untuk penentuan ini udah teman-teman dari Direktora Kecemaran Udaara BPSL ya jadi memang kita harus sama-sama nih untuk sementara ini kita coba dulu Pak karena memang sebenarnya kita juga baru belajar dari Surabaya nanti kita evaluasi dari mana-mana yang memang agak sulit karena karena waktu permen itu dibuat memang ideal itu memang kita supaya memenuhi Perpes 35 2018 malah itu waktu itu malah Perpes sebelumnya 2016 permennya itu 70 2016 jadi kan tempat kalah di Mahkamah Agung jadi bukan listrik yang utama tapi bagaimana ngolah sampahnya jadi listrik itu kan hanya bonus yang menjadi intinya di PSL kita terus harga listriknya juga lain dari dulu PNLN kemudian juga kita bantu dari jadi terima kasih Pak Yosin masukkannya jadi memang ini masukkan ini kita terus harus kita harus terus terus-terus belajar sampai ini saya aja belajar terus Pak Henry sama Pak Faji teman-teman semua memang dengan teman-teman daerah juga menghadapi masalah di apangan seperti apa jadi memang tadi yang masalah aluput yang packing itu memang sebenarnya sudah ada IPR yang melakukan bagaimana mereka mengambil packing yang bisa dimanfaatkan masih bisa dimanfaatkan jadi memang kita menghindari yang menggunakan B3 dan kemasan yang masih bisa dimanfaatkan Pak yang masih terhantar ini mungkin Pak yang mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih jadi memang kalau kita lihat tadi di paparan Pak Arief ada sekitar 73 kota yang sudah mengeluarkan regulasi tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah kota kabupaten yang jumlahnya sekitar 465 masih kecil banget jadi mungkin secara saya kita mungkin kita bikin kerjasama dengan asosiasi kota dan kabupaten kita tanya kenapa sih mandek di beberapa kabupaten kota lain kalau enggak susah karena sampai itu masalah kita bersama bukan masalah kementerian harus budayakan dari rumah dari sekolah agar peduli dan di belabang sampah itu pengalaman yang saya lihat di Jakarta sudah hampir semua RW ada dulu aktif sekarang saya lihat bebang sampah di beberapa RW di Jakarta enggak banyak enggak jalan dengan baik ada pertanyaan lain Pak ada dibacain Pak izin Pak terima kasih Assalamualaikum selamat pagi saya Imam Sutopo dari Bogja MPL Kabupaten Tangerang Pak saya kok melihat dari beberapa paparan dimanapun di acara senegara ini sedikit sekali atau nyaris tidak mengetahui cara pikir menyentuh ke dunia pendidikan Pak sementara diajarkan buang sampah pada tempatnya dari jenjang SD tetapi tidak kepikiran itu nanti kemana kalau sudah buang pada tempat saya kebetulan punya data di tempat kami Kabupaten Tangerang 4 juta jiwa ini kemampuan angkut pemerintah ke TPA itu hanya 40% kalau di edukasinya terus boleh membuang yang penting pada tempatnya itu kan sama dengan boleh membuat masalah ada dua regulasi yang saya lihat di Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan di Kemenkesnya itu 14 29 tahun 2006 yang di Kemenikbudnya Permendiknas 24 2007 itu setiap kelas harus disiapkan tempat sampah minimal satu saya baca dari perspektif saya dengan teman-teman di Pogja MPL Kabupaten Tangerang dipimpin Bapeda dengan Dinkes Dindik LH Perkim begitu ini kan regulasi malah memfasilitasi anak didik untuk menimbulkan masalah karena nyata sampah masalah dan saya tidak tahu yang mengkoreksi item ini sisi lain bagaimana mengurus sampah mengurus sampah mengurus sampah ada ilmu preventif yakni lebih baik mencegah dari yang mengurusi jarang jarang sekali saya melihat ini diangkat di kementerian manapun sementara 40 persen sampah yang diangkut truk dari pemerintah Kabupaten Tangerang kami ke TPA 29 kecamatan TPA ada di satu kecamatan namanya Mau ini kan sudut pandang lain kami kami baca ngirim masalah ke tempat sodara dalam satu Kabupaten Tangerang itu satu kecamatan ada TPA 28 yang lain ngirim ke situ bagaimana hukumnya mengirim masalah ke tempat sodara saya kira MUI juga perlu dilibatkan seperti ini tokoh agama macam begitu kenapa pemerintah tidak melihat di sektor ini preventif 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 mestinya itu jadi 40% terangkut 60% tidak terangkut coba data se-Indonesia ada gitu yang satu daerah dari 514 kabupaten kota ini yang mampu ngangkut 100% sampah warganya ke TPA kalaupun mampu ngangkut itu kan hanya ditumpuk saja saya memberi masukan ke forum ini dengan segala hormat sentuhlah sektor pendidikan itu yang basic terima kasih kesempatannya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Sotopo Terima kasih Pak Yanto Pak Imam Sotopo Pak Imam Sotopo ternyata Alhamdulillah yang merhatiin presentasi saya tapi itu Pak saya kan awalnya tadi paradigma tadi berubah paradigma sebelum 18 2008 dan setelah nah itu yang Bapak sampaikan tadi kan masih paradigma yang lama itu kebuatan nah itu yang harus kita ubah nah untuk unsur pendidikan biasanya kita sampaikan di presentasi tapi karena ini forumnya industri ya jadi memang ada program namanya Adiwiata nah itu program bagaimana sekolah mulai dari budaya lingkungan sampah termasuk sampah bagaimana mengenangi sampah bagaimana ada bank sampah juga jadi sebenarnya kita sudah menyentuh juga itu sejak tahun berapa 2000 jadi sudah lama juga sebenarnya Adiwiata sampai saat ini terjalan jadi sudah ada Adiwiata kemudian Adiwiata mandiri yang mandiri malah sekolah itu wajib kalau yang mau mandiri harus punya sekolah binaan jadi kita bukan hanya kabupaten kota yang melakukan pembinaan tapi sekolah itu bisa membina beberapa sekolah di sekitarnya jadi itu Pak sudah juga kita coba memang memang ini proses ini jadi mulai dari pemilahan pengolahan itu banyak yang bertanya di rumah dipilah di sekolah dipilah kenapa di truknya diangkut ya jangan dibawa ke truk kan saya sampaikan tadi yang dibawa ke truk itu hanya residu nah yang dipilah itu ya diolah kompos diolah minuman kemasan tapi kalau Adiwiata malah sudah tidak ada minuman kemasan Pak biasanya jadi malah kemasan makanan pun itu yang sudah organik sudah bagus sudah tidak menindukan sampah tapi kalau masih sekolah-sekolah itu saya bisa menjelaskan bahwa di Kabupaten Tangerang kami membuat program kurangi sampah sekolah kita Pak itu slogan barunya buang sampah dengan tempatnya jadi ratusan sekolah di Kabupaten Tangerang itu sudah tidak lama serius Pak kita secing kurasaki Pak dan kami sudah buatkan peraturan bupati seluruh sekolah harus menjalankan program itu yakni tidak lagi menyiapkan tempat sampah yang artinya tidak lagi memfasilitasi anak didik untuk dapat menimbulkan masalah kami edukasikan seperti itu Pak jadi program didikata yang berjalan di kami dengan APBD menganggarkan tempat sampah itu menjadi kontradiksi Pak kami lebih ke pendekatan reduksi reduksi dan reduksi sampahnya itu dari siwa dari siswa bagaimana kalau sampahnya tidak ada dari siswa apa-apa buat tumbler tadi kan perilaku pengurangan sampah bagus tapi apa bisa di sekolah itu tapi memang kan proses ya memang target kita ideal seperti itu Pak jadi siswa itu membawa tumbler untuk minum yang yang timbul sampah jatuh 2018 Pak Menteri Pendidikan Prof. Muajir Fendi pernah berkunjung ke Kapta Ngerang beliau bertanya ini kalau mau buang sampah kemana ya anak-anak dididik untuk tidak nimbul sampah seminim semaksimal mungkin sehingga tidak ada lagi timbulan sampah maka tidak diperlukan tempat sampah ketika ada program yang namanya mempelajar edukasi memilah sampah itu tidak ajakan Pak percuma jadinya acak-acakan juga masukkan Pak ya ya baik masukkan ini sebenarnya ini Pak kami akan tunjukkan program yang kami lakukan reduksi maksimal dimulai dari dunia edukasi demikian Pak terima kasih ya terima kasih jadi memang memang ini ada beberapa namanya kalau ada kastanya dalam melalui sampah kalau Bapak ini sudah ngurangi sampah benar-benar jadi memang bisa ditularkan itu bagus Pak jadi memang ada beberapa memang kita ada sistem pendidikan juga tapi memang kalau Bapak bisa mencapai itu bagus sekali bisa jadi contoh ini namanya bukan abdi biata lagi sekolah sufi lingkungan jadi memang silahkan berkenan hadir ke Kabupaten Tangerang ya karena memang di Kabupaten Tangerang juga permasalahan sampahnya kan udah terasa Pak ya Kabupaten TPA tanya bagus sekali kalau ada kegiatan-kegiatan sudah mulai perilaku itu namanya kan perubahan perilaku membatasi sampah oke nanti dibaca terima kasih Pak baik terima kasih Pak Arief Pak Iman Sotopo mungkin waktu sudah berasih batas waktu sesi pertama 10.30 kita akhiri ini mungkin akan mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber ada penyerahan sertifikat tapi virtual terima kasih semuanya mohon maaf bisa ada kesalahan selama sisanya kami kembalikan ke MC Pak Randi terima kasih atas pemaparan dan atas pemaparannya pada para narasumber selanjutnya akan ada sesi pemaparan dari Bapak Prof Endri Daman dan juga Bapak Panji Prawi sudah saya kembalikan lagi ke moderator Pak Yanto untuk membantu keberjalanan sesi materi dan sesi diskusi terima kasih Pak jadi sesi kedua ini kita akan bicara masalah teknologi pengelolaan sampah yang akan disampaikan oleh Pak Endri dan Pak Panji mungkin menyingkat waktu kami silakan Pak Endri dulu ya untuk menyampaikan waktu-waktu kurang lebih 20 menit Pak Endri sudah siap? Iya selamat siang Bapak Ibu sekalian saya menunggu waktunya tadi tadinya ada acara saya saya sudah menyiapkan untuk 30 menit tapi dikorting lagi 20 menit jadinya ya ya karena waktunya gak apa-apa memang topik ini sampah itu menarik dan bisa melebar kemana-mana tapi pilihan dari panitia ke saya jadi jangan dikomplain kenapa mengumumkan ini karena pilihannya ini jadi kita diskusi minggu lalu dengan Pak Panji apa sih topik yang ingin diangkat oleh kami dalam hal ini Pak Panji dan saya jadi pilihannya adalah bagaimana memilih teknologi jadi jangan melebar kemana-mana mohon maaf karena ini topiknya hanya itu baik Ibu dan Bapak sekalian saya langsung saja saya share screen izinkan apakah ini sudah terlihat Bapak Ibu sekalian karena terlihat Pak terlihat ya saya ini kan saya menyiapkan 30 slide biasanya 30 slide untuk 30 menit tapi sekarang saya courting jadi 20 menit mudah-mudahan bisa tercapai Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali topik saya khusus tentang teknologi jadi benar-benar tidak bercerita tentang mengapa teknologi digunakan mengapa tidak reduksi sampah dan sebagainya karena itu adalah topik yang lain di kesempatan yang lain harusnya jadi disini di dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang sesuai dengan permintaan teman-teman dari KLHK mereka meminta ini 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 memang enggak saya pilihkan karena ada menu-nya jadi mohon maaf kalau di luar apa yang diminta baik ini adalah kira-kira jadi yang pertama adalah mengapa bagaimana kita memilih teknologi jadi waktu memilih teknologi kita harus melihat banyak aspek di luar aspek yang sifatnya finansial biaya dan sebagainya paling tidak ada lima kita membandingkan satu teknologi dengan teknologi yang lain pertama bagaimana teknologi yang kita pilih itu dalam hal pengolahan sampah mampu mengurangi sampah itu yang pertama kemudian setelah mampu mengurangi sampah bagaimana lahan karena ini penting kita bicara teknologi harus ada lahan yang ternyata juga berpengaruh kepada pilihan kita kebutuhan lahan yang ketidak adalah teknologi itu ada yang menghasilkan produk samping bermanfaat ada yang sama sekali tidak jadi kita memilihnya di situ yang keempat ini yang menjadi persoalan pengendalian gangguan jadi macam-macam gangguannya karena tidak ada teknologi yang tanpa gangguan pasti ada kalau tidak ingin ada gangguan jangan pakai teknologi kita kembali ke alam jadi kemudian yang kelima ini yang menjadi persoalan residu yang harus ditangani baik sedikit saya coba nah ini jadi saya coba gambarkan secara visual Bapak Ibu sekalian ada banyak pilihan teknologi dan pertama adalah yang ditanya bagaimana kemampuan mereduksi sampah sama-sama teknologi tapi jangan dianggap sama mereduksi sampahnya jadi misalnya ada sampah 100 kg airnya 50% maka kalau kita menggunakan magot kompos dan sebagainya tetap akan ada 60 kg bagian 60% bagian yang harus kita tangani magot dan komposnya paling 25 bagian jadi jangan dianggap semuanya hilang nah kita menggunakan juga biodigester tadi sudah dikemukakan nah biodigester ini agak aneh apa dia karena sistem yang digunakan di Indonesia menggunakan air ini malah ditambah air satu sampai dua kali lipat apa akibatnya akan dihasilkan selari selari itu lumpur yang encer warnanya hitam karena berasal dari proses anaerobik bau nah ini sebetulnya pupuk ini sebetulnya hanya nah persoalannya kalau ini ada di rumah tangga enggak akan disukai sama orang jadi kalau ini dibuang ini masalah lain karena dia adalah pencemaran air BOD tinggi COD tinggi jadi konsepnya selari ini harus digunakan persoalannya bagaimana mengangkut selari yang berlipat-lipat jadinya 100 jadi tadinya 100 kilo jadi 120 kilo tetap akan ada residu dan anorganik yang belum ditangani 55 dan sebagainya nah digester ini anaerobik berbeda dengan pengomposan yang kita hasilkan kompos setengah matang tetap ada bagian 50 yang perlu kita pertimbangkan bagaimana mengelolanya kita menghasilkan kira-kira 30 bagian dari situ itu pun kompos setengah matang harus dimatangkan dulu barang satu bulan jadi pengomposan itu hanya sanggup sampai setengah setengah matang dulu yang tiga minggu biasanya nah proses termal yang berikutnya nah proses termal ini terkenal karena mampu memakan sampah sampai 85 bagian insinerasi ini ada residu di situ abu dan sebagainya kemudian yang teknologi yang lain nanti Pak Panji mungkin menjelaskan tetap akan ada residu ada abu ada karbon ada tar dan sebagainya nah ini kira-kira kalau kita bicara bagaimana kemampuan mereduksi ya jadi jangan mengharap teknologi ini mengolah sampah sampai tuntas semua ada kemampuannya itu yang pertama yang kedua kita bicara lahan nah ini saya gambarkan secara sederhana laham dalam proses pengolahan sampah itu banyak kegunaannya ada area untuk menerima area untuk memilah nah yang penting adalah area untuk memproses kalau hanya dilihat dari area yang memproses kalau kita menggunakan proses magot dan sebagainya kira-kira butuh 20 unit untuk ton sampah atau kilogram sampah yang sama kalau pengomposan 30 unit berarti misalnya 20 meter persegi kalau pengomposan bisa 30 meter persegi berapa kilogram mampu di situ kalau daur ulang ini biasanya 10 unit nah thermal ini paling paling hemat dalam menggunakan lahan jadi ini perlu dipertimbangkan kalau kita ingin memproses sesuatu teknologi yang akan digunakan untuk mengolah sampah kita nah produk sampingnya juga macam-macam bapak ibu sekalian kalau kita bicara black shoulder fly bukan BFS BSF magot ini yang diterima hanya sampah dapur itu pun selektif jangan biji salak masuk ke sana dan sebagainya gak mau magotnya jadi benar-benar harus jadi bubur dan sebagainya tapi produknya bagus ini ingat bahwa hanya menerima sampah dapur berbeda dengan by digester itu lebih luas lagi dibanding magot bisa saja kertas masuk di sana tetapi ini bermasalah karena membutuhkan pemantauan yang banyak sekali karena ini adalah makhluk hidup butuh kontrol pH kalau tidak metannya gak keluar tetap tadi ada residu yang banyak karena di Indonesia menggunakan sistem basah kemudian yang kompos sama sama dengan biogas sebetulnya ini bukan biogas kompos ini sudah biasa kita gunakan tetapi kalau komposnya berasal dari sampah tercampur bila gagal gak ada yang mau jadi kembali bermasalah jadi sampah lagi yang harus ditangani yang terakhir proses thermal yang kita bahas kali ini adalah proses thermal sekali lagi sampah itu bukan batu barat jadi jangan mengharap banyak dari proses thermal itu seolah-olah bisa menghasilkan energi dan menghasilkan uang banyak tidak konsepnya adalah mengolah sampah dan sebagainya ada gasifikasi macam-macam nah ini yang menjadi persoalan yang ditanyakan adalah bagaimana mengendalikan gangguan sekali lagi teknologi itu selalu ada gangguannya tidak ada teknologi yang aman pasti ada kalau tidak kita tidak usah menggunakan teknologi apa itu ada kebisingan kalau menggunakan mesin motor dan sebagainya ada sampah yang berserakan ada bau dan sebagainya kemudian juga kadang suatu proses teknologi bukan kadang banyak menghasilkan air limbah seperti biodigester itu kalau tidak dipakai selarinya itu air limbah namanya jadi dari suatu masalah timbul masalah baru ini hati-hati ini karena ini banyak terjadi akhirnya apa bukan yang memperbaiki air sungai air yang kita keluarkan sehari-hari malah menambah ini kalau tidak digunakan kemudian kalau yang lain adalah pencemaran panas udara dan sebagainya ini saya kira ini yang kita bahas sedikit bahwa ini juga akan ada bagaimana mengendalikan gangguan nah ini sepintas bagaimana proses thermal karena fokus kita sekarang bukan teknologi bio fokus kita adalah thermal kembali lagi jadi jangan ditanya mengapa thermal ini permintaan panitia proses thermal yang akan kita bahas baik jadi ada yang terkenal adalah insinerasi gasifikasi ini di Surabaya ada hidrotermal yang juga sudah mulai walaupun skala kecil di Jepang sudah ada gasifikasi plasma kemudian ini yang tadi RDF untuk semin dan sebagainya ini sudah mulai banyak di Indonesia kalau di negara Eropa ini banyak sekali sudah skala besar ini dan sudah di mana-mana kalau di Eropa itu sekira-kira sekilas nah kita bicara tentang pengolahan sampah tadi rekan dari Tangerang bahwa sebaiknya mengurangi dan tidak menghasilkan sampah sangat setuju Pak tapi kalau sudah menghasilkan mau dibuang kemana jadi dibuang ke sungai karena tidak dilayani buang dimana saja sambil kerja atau dibakar ini kan pilihan kita tidak mau menampung sampah di lemari kita di rumah kita jadi terpaksa membawa sesuatu yang akhirnya mencemari lingkungan jadi dari sisi penghasil kebingungan sebetulnya penghasil ini karena kota kabupaten tidak menyiapkan 100% pengumpulannya kita yakin bahwa pengelola kota juga bermasalah karena memang keterbatasan dana dan sebagainya TPA sudah penuh dan di mana-mana ada WTE yang katanya di 12 kota ditunggu-tunggu baru muncul satu di Surabaya banyak bertanya bagaimana kalau kita pakai insinerator ini yang paling banyak teknologi yang ada di Indonesia pincar ditawarkan dan ini katanya ramah lingkungan mari kita bahas apa itu ramah lingkungan jadi ini banyak sekali kita dalam negeri ini produknya bagus sekali paling banyak ditawarkan tetapi jelas ini adalah operasinya tidak 24 jam berbeda dengan yang Surabaya karena itu skala besar 24 jam 360 hari nah itu bermasalah kalau 24 jam karena apa ada kemungkinan pencemaran udaranya lebih banyak dan sebagainya nah ini jadi insinerator ini karena saya membagi tugas saya insinerator Pak Panji di luar insinerator untuk termal jadi insinerator dan sebagainya itu sudah teknologi biasa bagi kita bagi Indonesia bagi semua teknologi membakar sesuatu memanggang membakar itu kan sama insinerator sebetulnya yang kita gunakan nah di luar negeri kita ada pemanggangan untuk pemanas ya namanya fire pit kemudian ada insinerator yang dijual bentuknya sama prinsipnya sama hanya nasibnya yang berbeda kalau fire pit ini dihargai insinerator itu banyak musuhnya itu yang menjadi persoalan kenapa teknologinya sama tapi ini karena yang dibakar beda nah itu persoalannya jadi bukan teknologinya yang dimusuhi tapi yang dibakarnya yang berbeda teknologinya sudah biasa kita gunakan yang banyak terjadi kan teknologinya yang dimusuhi jadi ini sudah biasa di negara dingin menggunakan fire pit ini jadi kita bingung memilihnya ada yang jauh lebih murah katanya tanpa pencemaran ramah lingkungan hemat bahan bakar mampu memakai ini kan suatu informasi yang membingunkan teman-teman di daerah ya sebetulnya topik-topik kayak gini harusnya lebih luas dan lebih detail ya khusus mengundang daerah kalau seperti sekarang mungkin agak susah bercerita banyak memilih teknologi misalnya insinerator ini secara garis besar bahwa insinerator itu teknologi yang bukan baru sebetulnya teknologi lama teknologi yang dikenal oleh manusia sudah lama jadi ini jadi ini adalah teknologi insinerator yang paling sederhana ada satu ruangan ada burnernya pembakar ada blowernya ini lebihnya blower ini kalau panggang sate tidak pakai blower sekarang pakai kipas angin tadinya pakai kipas dari anyaman bambu blower ini adalah penggantu anyaman bambu jadi insinerator ini butuh udara nah ini ada beberapa opsi yang mungkin tidak sempat saya kemukakan bagaimana operasionalnya limbah masuk dulu baru blower dan burner nyara atau blower dan burner dulu yang nyala ini yang paling bagus panaskan dulu sampai mencapai temperatur tentu baru masuk nah tapi repotnya insineratornya tidak siap misalnya menerima dalam kondisi yang sangat panas nah ini insinerator yang lebih canggih modular ada dua ruangan dan sebagainya mungkin saat ini sebetulnya sudah ada di Indonesia karena banyak sebetulnya produk-produk ini yang sudah dipasarkan di Indonesia yang lebih canggih dari ini dengan konsep bagaimana mengefisiensikan bahan bakar dan sebagainya dan juga sekaligus pengendalian pencemaran udara nah jadi kembali ke ini kita bicara suatu bah alat apa teknologi sama seperti kita membeli HP tidak tidak sama satu dengan yang lain ada fitur di situ merek ini menawarkan ABCD merek ini dan sebagainya bentuk boleh sama ukuran boleh sama penambakan dari luar boleh sama kok harga beda dan sebagainya coba saya kupas sedikit jadi ada fitur di sana ini beberapa fitur yang saya bisa angkat harus jelas berapa konsumsi bahan bakarnya apa bahan bakarnya berapa daya listriknya dan sebagainya kemudian bagaimana bentuknya bagaimana lapisan dindingnya itu dibuat berapa ruangan ini mau pengaruhi harga walaupun kapasitasnya sama bahannya dari apa dari baja itu jelas lebih mahal dibandingkan besi ketebalannya berapa kita boleh memilih 3 4 5 kalau 3 berarti sebentar lagi kropos dan sebagainya kemudian seperti kita membeli apa ya alat mobil motor kita ada KW1 KW2 KW3 ada mekanis yang KW1 ada elektroniknya yang KW1 KW2 sama ini insinulator begitu nah itu harus jelas jadi harga boleh berbeda tapi apa ya kualitas yang menentukan dari harga tersebut ada fitur lain bagaimana assisted input dan sebagainya yang paling penting dari insinulator itu termometer harus ada jangan hanya mengklaim bahwa ini mampu bekerja 800 derajat celsius tapi termometernya tidak ada bagaimana mengontrolnya dan sebagainya jadi disitu perlunya ketelitian kita dan apa ya pemasok teman-teman dari industri ini harus memasok informasi yang jujur yang terbuka dan apa adanya nah kembali ke urusan panggang-memanggang ini sebetulnya kembali teknologi insinulator ini tergantung dari 3T yaitu temperaturnya harus tinggi ada kesempatan membalik-balik bahan bakarnya itu kalau membakar sate dan ini kan bahan bakarnya arang kalau sampah bahan bakarnya sampah kalau ini tidak dibolak-balik seperti kita membeli sate matangnya separoh ini repotnya modular itu kan gak pernah membalik-balik sampahnya sehingga jangan mengklaim bahwa bisa matang semua sampahnya mungkin residunya segala macam masih ada ya itu yang terjadi kemudian waktu terutama waktu gas itu terpanaskan selama paling tidak 2 detik lewat ruang yang kedua saya cepat saja karena ini adalah kriteria teknologi ramah lingkungan menggunakan bahan yang tidak berbahaya kemudian menggunakan sumber daya secara efisien normatif semuanya berkelanjutan mendukung bagaimana gas rumah kaca dikurangi tidak menimbulkan limbah jadi pengolah limbah menghasilkan limbah ini banyak terjadi tidak menimbulkan pencemaran residu yang dihasilkan dapat dimanfaatkan residu yang tidak dimanfaatkan ini harus bisa dikelola dengan baik dan tidak mencemari kemudian kita bicara pencemaran udara Bapak Ibu sekalian karena ini paling sensitif sebetulnya dan paling dilupakan jadi pencemaran udara itu banyak bukan hanya pencemaran pertama kita kalau membakar sesuatu akan ada partikulat debu kecil itu isinya macam-macam di sana bisa logam berat bisa segala macam yang terbang ke atas makanya disebut fly us ada logam berat di sana kalau sampahnya ada baterai dan sebagainya jadi sensitif sekali ini yang paling banyak digunakan oleh insinerator yang ada sekarang di pasaran hanya menggunakan cyclone cyclone itu memutar-mutar partikulat itu yang besar lari ke bawah yang kecil naik ke atas gasnya tidak akan hilang tetap ada kalau di industri besar menggunakan penyedot debu backhouse filter ini kemudian partikel-partikel yang halus ini ditangkap itu bedanya dengan insinerator kecil kemudian dari membakar sesuatu kita menghasilkan asam ada SO2 ada asam klorida ada NOX dan sebagainya asam ini semuanya maka untuk menghilangkan asam harus ada basah di situ maka scriber basah biasanya kalau yang benar itu dicampur kapur kalau tidak ada kapurnya ya percuma saja lewat dia jadi harus ada kapur di situ baru kita bilang insya Allah asam-asamnya tertangkap dengan adanya kapur kapur itu kan basah jadi kadang ditambahkan karbon aktif mahal jadinya karbon aktif itu adalah suatu produk semacam bubuk dan sebagainya yang bisa menyerap logam berat dan juga yang lain-lain aktif sekali sampai bau bisa diserap oleh karbon aktif itu kalau asam kemudian kita juga punya NOX bagaimana menguranginya tidak bisa pakai cyclone kalau yang benar itu adalah disemprot amonia ditangkap dia menjadi nitrogen atau pakai selektif non-katalitik ini kalau yang serius yang seperti di Surabaya tidak mungkin ini dilakukan oleh insinerator kecil itu soalannya jadi dalam hal berwawasan lingkungan atau apapun itu kita kompromi rupanya tidak apa-apa memang itu apa adanya seperti kita membeli bajai dan Mercedes kita bisa mampu membeli bajai saja jangan mengharap kita duduk di mobil Mercedes mohon maaf karena kadang-kadang dibandingkan semacam itu ini adalah contoh sederhana ini cyclone ini banyak di industri industri pasti menggunakan itu kalau membakar sesuatu bukan hanya masalah sampah kembali yang diambil adalah partikulatnya kemudian ada yang lain dikasih air nah ini wet scrubber namanya dikasih air insyaallah partikulatnya bisa lolos di situ tapi gasnya tidak kecuali kembali dikasih bahan-bahan kimia yang lain nah ini dia contohnya ini ada wet scrubber ada media ditambah kapur dan sebagainya corobongnya ini sebetulnya membantu tadi gas yang bersifat asam bisa tertangkap di sana kalau tidak ada itu kalau hanya dikasih air biasa ya percuma saja lewat saja ya mungkin ada sih tetapi tidak bisa menangkap logam berat apalagi ya dan sebagainya jadi kalau hanya air saja ini hanya mencuci debunya terbilas gas tetap lolos ini prinsip keilmuan ini ya jadi bukan mengadai ada tetapi tidak mungkin ini dilakukan di semua insinerator kecil yang mungkin biayanya tambah mahal mungkin ya nah kita bicara dioksin nah dioksin ini sangat sensitif karena selalu kalau kita bicara thermal insinerator teman-teman LSM sudah lalu mengatakan akan muncul dioksin benar bukan hanya di insinerator kita bakar sampah di depan rumah itu banyak dioksinnya ya makanya saya selalu bilang untungnya kita tidak pernah diperiksa ambiennya ada dioksinnya tidak mungkin di sekitar TPA sebetulnya dioksin semua itu sebetulnya karena kita membakar di apa di atas di bawah 400 derajat celcius jadi menurut teori dioksin itu akan muncul pada 200 sampai 400 jadi gak bisa kita mengatakan oh jangan diharap jangan muncul karena kalau membakarnya 200-400 insyaallah dioksin keluar apalagi ada PVC di situ jadi kunci dari insinerator adalah mari kita main di atas 850 derajat celcius oleh karena itu mari kita pastikan termometernya ada pastikan bila turun temperaturnya burnernya bekerja yang lain sehingga temperaturnya tetap terjaga di atas 850 derajat celcius itu sebetulnya kunci utama dari kalau kita bicara insinerator gak perlu muluk-muluk jadi kuncinya di temperatur ini contohnya jadi kalau kita bicara insinerator batch bapak ibu sekalian yang diopresikan 8 jam di awal kita panaskan belum mencapai 400 ini sudah keluar dioksinnya nah kalau sudah dioperasi 850 baru dioksin tidak muncul begitu dimatikan jam 5 sore didinginkan ini keluar lagi nah di situ yang saya bilang tadi kalau begitu panaskan dulu di 850 baru sampahnya dimasukkan kalau dari awal dari dingin dan sebagainya kemungkinan besar dioksin akan keluar berbeda dengan yang di Surabaya Surabaya gasifikasi dioksinnya praktis sedikit kalau insinerator yang biasa maka ini bekerja 365 360 hari jadi munculnya awal tahun dan akhir tahun berbeda dengan batch jadi kembali batch ini memang sensitif terhadap munculnya dioksit ini terus terang saya kemukakan karena ini yang menjadi kritik utama kalau kita bicara ini di depan teman-teman LSM nah ini saya kira tadi ya bahwa banyak alat-alatnya beda-beda untuk menghilangkan pencemar udara dan sebagainya nah ini saya kutip dari KLHK ini beberapa ada spek dari sebuah insinerator sepertinya insinerator 5B3 bagus sekali jadi mereka menjelaskan semua apa yang mereka jual kapasitasnya berapa berapa jumlah burnernya menggunakan apa sebagai injektor udaranya berapa konsumsi bahan bakarnya ini harus jelas karena menyangkut biaya operasional dan sebagainya ini saya kutip langsung ada digital termokontrol ini dan sebagainya ini harus dipastikan disitu pemasok ini menceritakan semua dalam flyer yang lengkap buat saya kemudian sampai ke bahannya juga bahwa menggunakan mild steel refractorinya ini dan sebagainya dan sebagainya cerobongnya terbuat dari apa apa air pollution kontrolnya water scrubber dan cyclone ini kembali karena kalau water scrubber saja insyaallah gas itu lewat saja mungkin sedikit kalau tidak pakai misalnya abu kapur dan sebagainya untuk menangkap asam dan menangkap logam berat dan sebagainya kalau hanya ini sedikit sekali efisiensinya dioksin ini bukan dari kontrol ini tapi dari pemanasan yang dijanjikan 850 derajat ini jadi ini nah ujinya harusnya uji menggunakan bukan dari pabrik ujinya kehadiran teman-teman KLHK pakai sampah yang akan dibakar jangan pakai sampah yang bersih yang misalnya dari pohon daun-daun pohon masukkan ya pasti bagus ambillah sampah yang diambil dari TPS yang bercampur baru kelihatan apakah benar yang diklaim oleh teman-teman dari pemasok ini saya coba hitung-hitung Bapak Ibu sekalian mungkin salah ya dengan menggunakan bahan apa informasi ini ternyata memang mahal ya jadi kalau kita menggunakan bahan bakar ini ada 970 ribu per ton sampah ini ya dan sebagainya ya nah ini mungkin salah perhitungan tetapi paling tidak teman-teman di pemenda ini menghitung dengan tercermat deh berapa sebetulnya konsumsinya ya jangan sampai nanti begitu membangun akhirnya tidak ada lagi biaya tidak tersedia APBD untuk mengelola insineratornya ini harus benar-benar ditanyakan dengan cerewet kepada pemasok karena biasanya pemasok memberikan sesuatu yang berbahagia terus ya nah ini padahal nanti yang mengoperasikan itu teman-teman di pemenda kontra apa pemasoknya sudah gak tahu kemana jadi kalau bisa purna jualnya itu diikat kalau ada apa-apa saya panggil saudara walaupun bayar ya dan sebagainya jadi purna jual servis itu penting nah penutup Bapak Ibu sekalian karena waktunya jadi pemilihan teknologi itu banyak di luar yang finansial kemampuan reduksi kemampuan kebutuhan lahan produk samping dan sebagainya ini perlu dipertimbangkan jangan apple to apple jangan membandingkan satu dengan yang lain tanpa memahami apa yang akan dibandingkan ya kita sudah biasa memanfaatkan insinerator bukan barang baru saya sering saya dengar oh ini adalah teknologi baru berhasil enggak itu insinerator biasa saja sebetulnya ya teknologi bakar membakar ya kinerjanya tergantung apakah dia mampu mempertahankan temperatur di atas 850 mampu mengaduk-ngaduk sampah yang dibakar sehingga satenya itu kalau kita bakar sate terbakar well done kalau strict ya itu jangan hanya separoh yang terbakar waktu yang digunakan ya nah emisi yang dikeluarkan bukan karena alatnya jadi kadang alatnya itu di embel-embel di alat ini sudah mampu menurunkan emisi tidak bukan alatnya tetapi apa yang dibakar ya kalau pada saat teman-teman dari KLHK datang itu membakarnya daun-daunan insyaallah bagus itu kalau yang pada saat dibakar itu sampah yang benar-benar keluar di TPS kota wah itu mungkin ada masalah dan sebagainya saya kira itu ibu dan bapak sekalian mohon maaf kalau apa yang diinginkan itu tidak saya bisa memukakan karena waktunya kalau kita bicara spesifik apa dan sebagainya saya yakin bahwa bapak ibu banyak pertanyaan dan sebagainya kalau dibutuhkan memang harus ada suatu paparan yang spesifik jangan kemana-mana seperti tadi ini kemana-mana tadi ya mohon maaf saya apa saya stop share screen dan Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak sangat menarik penyampaiannya dan mudah-mudahan nanti anggota asosiasi insonator bisa menyimak bisa tahu bahwa ada tiga hal yang untuk insonator perlu diperhatikan temperatur tuburan dan time baik untuk menyekat waktu kita lanjutkan dengan paparan Pak Panji kami silakan Pak Panji waktu ini sampai 20 menit terima kasih Pak salam terima kasih moga-moga suara saya cukup jelas terdengar kalau memang kurang jelas mohon jelas baik terima kasih kalau tadi Pak Henry sudah menjelaskan banyak tentang teknologi ramah lingkungan jadi saya juga merasa itu sudah cukup lengkap sudah cukup holistik sebetulnya ini cuma tambahan saja sedikit-sedikit berserta foto-foto cuma dari hasil pembicaraan sebelumnya dengan Pak Henry memang yang ingin saya coba angkat adalah teknologi ramah lingkungan pengolah residu kenapa? karena itu sebetulnya yang jadi masalah kalau kita lihat dari sisi karakter sampahnya sendiri komposisinya tentu bermacam-macam ini salah satu contoh saja komposisi sampah di salah satu TPS3R ini ini kebetulan ada di Tanggerang di kota Tanggerang jadi kita bisa lihat seperempatnya popok kemudian sepertiganya adalah plastik yang masih bisa didawar ulang tapi benda-benda lain ini selalu jadi masalah karena pembalut kita tidak akan bisa kirim ke bank sampah ini tidak bisa diolah terutama kalau kita lihat dari sisi proporsi berarti popok ini juga jadi masalah yang sangat besar dan sebetulnya ini memang masalah yang nyata kalau kita bicara tadi sampah-sampah organik kemudian barang-barang daur ulang bisa dibilang solusinya sudah ada solusinya sudah nyata dan bisa diselesaikan tapi sampah-sampah residu yang tidak bisa didawar ulang dan tidak bisa diolah secara biologis ini yang memang harus kita pikirkan bersama dia biasanya masih basah tapi yang paling parah adalah dia dalam bentuk tercampur sehingga ketika diolah pun energi yang terbuang ini cukup besar ataupun waktu pengolahannya akan menjadi panjang nah pertanyaan besarnya apakah TPS3R menyelesaikan masalah salah satu contoh foto saja dari internet tapi tipikal yang biasa kita lihat adalah adanya proses penilahan biasanya bekerja sama dengan pemulung sekitar atau ada ada pekerja harian yang bekerja di situ dan setelah itu ada proses pencacahan untuk sampah-sampah organik terutama sebelum dikomposkan kemudian ini akan butuh waktu cukup panjang untuk menjadi kompos yang matang sehingga membutuhkan luasan lahan yang cukup besar juga tapi setelah itu pertanyaannya adalah untuk sampah-sampah non-daur ulang dikemanakan ini yang biasanya menjadi masalah di lapangan sebagian orang bilang oh itu dibakar saja diinsinerasi saja sebagian lain oh itu dibuang saja ke TPA tapi saya akan tunjukkan bahwa ada ada pro-contra di situ yang sebetulnya masalahnya tetap tidak selesai untuk sampah-sampah residu atau sampah-sampah non-daur ulang yang juga tidak bisa diselesaikan dengan proses biologis ini contoh fraksi masa untuk komponen sampah yang sederhana baik untuk organik daur ulang maupun residu disini kita bisa lihat bahwa residu ini dalam beberapa hari ini di kota Bandung dalam beberapa hari bisa mencapai 38% meskipun dalam waktu-waktu yang lain ini ada di kisaran 20% biar bagaimanapun 20% jumlah yang besar ini adalah setengah dari sampah organik dan biasanya kalau kita lihat komposisinya biasanya ini adalah material-material yang bisa terdekomposisi secara alami dengan demikian kita bisa tebak juga kerapatannya biasanya relatif rendah sehingga dia rumah yang mengembang dan kita tidak bisa tumbuk begitu saja apalagi kalau kita lihat disini fraksi masa yang relatif besar ini ada plastik kemasan kertas dan karton ini juga ada popok yang tentu saja sebetulnya tidak bisa disimpan begitu saja di dalam TPS tidak bisa dibiarkan begitu saja lepas kelingkungan nah ini mau diapakan yang selalu jadi jadi pertanyaan dan pada umumnya karena ini adalah material-material sintetis buatan manusia sehingga pengolahannya pun pengolahan yang sintetis atau yang memang dibuat oleh manusia nah disini saya coba tampilkan ulang tadi Bu Tera sebetulnya sudah banyak menjelaskan beberapa teknologi yang sudah dilakukan di Indonesia salah satunya RBFC LACAP ini mungkin saya skip tapi ada pertanyaan besar bagaimana dengan residunya nah yang menarik karena ini diambil oleh perusahaan semen maka SBI sebetulnya masih mengambil residunya jadi bagian residu yang biasanya tidak digunakan untuk bahan bakar itu ikut dibawa kenapa? karena RDF cacahan RDF fluff yang menjadi produk dari RDF LACAP ini memiliki densitas yang rendah ketika dia diangkut lewat truk tinggi karena itu dia butuh pemberat dan pemberatnya itu adalah residu supaya dia tidak terbang dari sisi dari lapangan residunya hanya tinggal tersisa 5% karena residu yang yang sebetulnya tidak menjadi bahan bakar itu tetap dibawa sebagai pemberat kemudian ini contoh yang lain kalau tadi RDF Cilacap menggunakan basis peralatan dari Egersman dengan pendanaan untuk peralatan mekanikal dari Danida dari Denmark ini saya coba ambil contoh lain di Science Technopark di Lombok jadi ada satu perusahaan di sana yang menggunakan ini sebetulnya teknologi Cina jadi impor dari Cina yang melakukan konversi plastik menjadi minyak disini ada sedikit videonya bisa dilihat produknya seperti apa dan plastiknya juga seperti apa konsepnya berbeda karena dia hanya bisa mengolah sampah plastik jadi sampah-sampah plastik yang daur ulang itu diambil oleh bank sampah kemudian plastik-plastik residu yang tidak diambil oleh bank sampah ini kemudian diproses oleh perusahaan ini untuk dijadikan minyak pertanyaannya masih sama residunya kemana apa yang dilakukan dengan residu jika ini menggunakan skala yang lebih besar nah sebelum masuk ke situ ketika kita bicara residu saya ingin menyampaikan apa ya pemahaman saya bahwa dalam pengolahan sampah bukan pengolahan sampah pengolahan sampah ada dua cara pandang cara pandang hijau dan cara pandang coklat saya beri contoh misalkan ketika kita melihat pembangkit listrik tenaga sampah menurut sudut pandang hijau yang akan lebih condong ke dampak lingkungan dan dampak sosialnya maka yang penting sekali untuk dilihat bukan dari sisi power plant-nya tapi dari sisi apakah ada air lindi yang keluar dari situ apakah ada bottom ash yang keluar dari situ apakah ada fly ash yang perlu diolah sebelum dilepas ke lingkungan apakah emisi gas buang dari dari PLPSA ini sesuai dengan standar atau bahkan lebih baik daripada standar kemudian juga kita bisa melihat apakah dampak dari proses pendinginan di pembangkit ini akan mempengaruhi lingkungan sekitar apakah udaranya jadi lebih hangat atau kalau dia menggunakan air laut lautnya jadi lebih hangat atau kalau menggunakan air sungai ini juga akan mempengaruhi sungainya dan bukan bukan bagian listrik ini sudut pandang hijau ekstrimnya betul-betul hijau kalau kita lihat dari sudut pandang coklat maka ini akan lebih condong ke ekonomi biasanya yang dilihat karena ini adalah pembangkit listrik tenaga sampah secara wajar yang dilihat adalah pertama yang yang dilihat adalah apakah ada bahan daur ulang yang bisa diambil bukan dari sisi lingkungan tapi dari sisi ekonomi pendapatan dari barang-barang daur ulang sangat tinggi sangat bisa menghidupi perusahaan sebetulnya sementara pendapatan yang kedua ini dari listrik jadi scopingnya sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan yang hijau tadi bagian-bagian yang jadi masalah besar atau jadi perhatian besar dari sisi lindi dari sisi bottom S-fly S emisi gas buang dan lain-lain ini tidak terlalu diperhatikan kasarnya beginilah kasarnya kaum coklat yang ekstrim itu akan bilang ya kotor-kotor dikit gak apa-apa lah yang penting sampahnya habis sementara sudut pandang hijau ini akan sangat melihat sekali residu-residu yang ada dan tidak melihat sudut ekonominya ketika dijalankan ternyata biaya operasionalnya tinggi sumber daya manusianya yang belum belum bisa menghandle itu sampahnya pun ternyata lebih lebih buruk daripada yang diperkirakan karena itu itu jadi masalah juga baik dari sudut pandang hijau maupun dari sudut pandang coklat nah mari kita lepas dari situ kita coba lihat apa yang terjadi dengan teknologi ramah lingkungan yang lokal ini beberapa contoh yang bisa saya tunjukkan pertama di Kelunggung kebanyakan menggunakan proses biologis dan akhirnya mengolah sampah-sampah yang organik sementara sampah daul ulang ini dikirim ke Apsi tapi mereka tetap akan punya masalah dengan residu jadi menurut luwancara teknologi TOS maupun Osaki yang mereka gunakan itu masih menghasilkan 30% residu kalau kapasitasnya 80 ton sampah per hari artinya masih ada sekitar 24 ton yang dibuang di TPA dan ini bermasalah kalau kita lihat contoh yang lain lagi ini di di Samtaku sampah itu tanggung jawab di Jimbaran ini sebetulnya lebih swasta kalau tadi kocenter di Pelungkung itu lebih dikelola oleh Inas Simwan Hidup sementara ini dikelola oleh swasta dan mereka bisa mengolah 80 ton sampah per hari kemudian diolah menjadi RDF di sebelah kiri bawah dan juga mengambil banyak material daul ulang ini kita bisa lihat di sebelah kiri atas secara umum bagus artinya ada solusinya cuma pertanyaannya tetap sama apakah ada residu yang dikeluarkan meskipun diklaim oh ini tidak ada residunya tapi kita tetap saja bisa melihat bahwa ketika ada sampah-sampah yang berukuran besar atau sampah-sampah konstruksi obat kebatuan itu tentu tidak bisa diolah menjadi RDF tidak bisa juga diolah menjadi barang daul ulang dan ini yang tetap harus kita cek residunya jadi pertanyaannya sama residunya bagaimana residunya bagaimana residunya bagaimana teknologi apapun itu residunya bagaimana dan ini tadi karena Bu Tera minggung-minggung soal insinrator lokal di Labuan Bajo perlu saya koreksi sebetulnya ini pekerjaan PUPR dan BPPT saya bukan orang BPPT jadi sebetulnya ini agak-agak offside cuma kebetulan saya bisa main-main ke sana di sana kita bisa lihat ini satu contohnya ketika dilakukan pemilahan sedang melakukan commissioning kaligus pelatihan untuk para operator untuk melakukan pemilahan jadi meskipun kapasitas insinratornya hanya 20 ton per hari namun demikian prosesnya sangat panjang disini ada proses pemilahan manual bagian-bagian atau material-material yang bisa didawar ulang ini diambil kebetulan ini karena masih setengah setengah dibangun sehingga tempat-tempat penyimpanan material daur ulang ini juga belum ada dan setelah itu dia tidak langsung dibakar dia masih harus melewati beberapa proses salah satu prosesnya adalah proses pengeringan karena sampah yang terlalu basah setelah dia melalui proses thermal drying pengeringan dengan menggunakan gas buang dari insinrator itu sendiri kemudian dia masuk ke dalam insinratornya seperti yang ada di gambar sebelah kanan mungkin tulisannya agak kecil di sebelah kiri disini kita bisa lihat bahwa temperatur di ruang bakarnya ini sudah di atas 900 ini sudah 964 kemudian di ruang kedua ini ada di 820-an karena itu burner di ruang bakar kedua ini menyerang tapi burner di ruang bakar ke satu ini tidak menyerang secara umum untuk sampah di Warloka ini cukup menjanjikan sini ada video ini kurang terlihat di asapnya tapi sebetulnya sebetulnya ada asap tapi kira-kira ini yang kita harapkan dan disana juga sudah dipasang continuous mission monitoring system untuk melihat konsentrasi gas-gas buang yang dihasilkan namun tetap saja pertanyaannya kemana residunya baik dalam bentuk padatan cairan maupun gas nah kalau pertanyaannya apakah kita di Indonesia kita bisa buat ini mungkin saja mungkin sekali ini salah satu contoh yang kamu buat juga untuk pirolisis skala-skala kecil hingga skala yang menengah dan bisa dibuat di Indonesia tapi dalam jangka panjang ini akan jadi pertanyaan besar ini salah satu contoh mesin pencacah plastik yang kita coba produksi mungkin kurang terlihat tapi ada di bagian sini mesin pencacah ini menggunakan konsep dia mengkait plastiknya sehingga dihancur dengan gap yang kecil maka dia akan jadi tercacah namun kalau kita lihat detail di gigi-gigi pencacahnya ini setelah dia bekerja setelah kurang lebih beberapa bulan dua bulanan kita bisa lihat bahwa gigi-giginya mulai rompal mulai tergerus kenapa? karena bengkel-bengkel di Indonesia tidak atau bengkel yang kami pesan ini tidak melakukan proses perkerasan terhadap material pisaunya dan kalau ini digunakan di tempat selain di workshop yang sudah ditentukan ini akan jadi berbahaya karena bisa jadi orang akan melihat bahwa oh ini penerjanya jelek setelah sekian lama ternyata tidak bisa lagi mencacah plastik jadi kita bisa buat tapi perlu dipastikan bahwa ini bekerja dengan baik dalam lingkungan sebenarnya kita ambil contoh yang lain lagi ini adalah salah satu contoh elbow untuk membelokkan arah api dari burner kita bisa lihat bahwa disini materialnya menggunakan baja karbon meskipun dilapis dengan krom ya tapi ini menggunakan baja karbon biasa dan ini yang biasanya digunakan di peralatan-peralatan teknologi ramah lingkungan lokal karena ini yang biasanya ada di Indonesia dalam jangka panjang apa yang terjadi seperti ini karena dia menggunakan material karbon biasa kemudian menghadapi temperatur yang sangat tinggi maka dia mengalami proses penghancuran jadi seperti karbon nah kalau ini dijual kemudian digunakan orang dalam waktu yang singkat dalam hitungan bulan ini akan sudah gagal jadi kita bisa buat tapi dalam jangka panjang ini harus dicoba harus dicek nah ini saya bandingkan dengan elbow yang kedua ini elbow sebelah kiri ini adalah elbow yang lama yang menggunakan baja karbon sementara yang ini memang menggunakan baja tahan karat yang juga tahan temperatur tinggi sulit didapat kalau yang ini harganya dikisaran 1 jutaan ini harganya sudah dikisaran 2 juta mendekati ke 3 juta sudah sudah 2 kali lipat tapi ini sudah dicoba dan jauh sekali performa secara fisik kalau dari luar kita lihat oh ini baja oke sama tapi baru akan terlihat setelah dijalankan terus menerus dalam waktu yang cukup panjang jadi mungkin ini masukan juga baik untuk pemerintah daerah maupun untuk teman-teman yang membuat insinerator saya melihat bahwa teknologi lokal kita tidak kalah kita bisa bisa bersaing dengan insinerator insinerator buatan buatan luar negeri cuma kalau melihat kualitas materialnya memang kualitas material dari luar ini tampak berbeda dan ini akan memengaruhi usia jangka panjang kita bisa bisa menghemat atau menurunkan harga dengan menggunakan material lokal yang lebih murah tapi ini akan berimplikasi usianya akan pendek dan ini akan berimplikasi menjelekan nama kita sendiri sebagai produsen jadi nah ini salah satu contoh yang lain ketika kami mendapati masalah reaktor pirolisis di daerah contohnya daerah sungai citarum jadi suatu ramai program citarum harum maka banyak pemerintah desa membeli peralatan-peralatan yang yang apa diklaim canggih ya salah satu contohnya reaktor pirolisis tapi setelah dua kali tiga kali pengujian ternyata minyak yang dijanjikan tidak keluar kemudian meblok disana merusak komponen-komponen yang lain sehingga mankrak saya cukup yakin ini banyak terjadi ini bukan hanya masalah teknologi tapi juga masalah operator karena ternyata reaktor ini digunakan untuk mengolah sampah tercampur tidak hanya sampah plastik terpilas jadi salah satu lesson learn kemudian yang kedua karena apa istilahnya ya banyak orang yang ingin menyelesaikan masalah sampah maka beberapa pihak membuat sendiri insinerator buat angkor terus sebetulnya tunggu bakar terhadap sampah karena mereka punya masalah dengan residu pikiran sederhananya memang dibakar budaya kita sudah biasa menyelesaikan sampah kalau tidak bisa dibakar dibakar tapi ini juga rusak kenapa karena kualitas material yang digunakan Bapak Ibu bisa lihat bahwa material yang digunakan ini menggunakan batah hebel batah ringan sehingga ini tidak akan bisa menahan panas tidak tidak akan terlalu efisiensi pembakarannya tidak akan terlalu tinggi kemungkinan bocornya sangat besar tapi ini yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah sampah hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu kita bantu perlu kita berusaha kebetulan kalau dari kampus kita punya dana penampian masyarakat sehingga memang ada perbaikan kecil-kecil untuk mencoba menyelesaikan masalah ini saya coba beri judul berfungsi sekali sudah itu mati jadi banyak banyak pengolah sampah lokal yang berfungsi sekali sudah itu mati kenapa karena ternyata setelah ditanya-tanya misalkan yang tadi reaktor digital rum-harum dan peralatan-peralatan yang mankrak ternyata track recordnya itu tidak ada ketika saya tanya ini reaktor keberapa yang dibuat oh ini reaktor kedua pak reaktor pertamanya mana oh reaktor pertamanya sudah tidak jalan karena itu buat percobaan awal padahal begitu kita membuat satu benda dan itu masih berupa prototipe itu sebetulnya tidak sama dengan produk jadi beberapa hal yang perlu kita waspadai atau kita perhatikan dalam memilih menggunakan atau membuat teknologi ramah lingkungan dalam sampah yang paling pertama sebetulnya mengenal sampahnya dulu karakter sampah yang masuk seperti apa barulah kita bisa mendesain kalau ini menggunakan proses thermal baik itu menggunakan konsentrasi atau menggunakan virolisis sampah apa yang masuk barulah kita bisa mendesain dan ini bisa jadi akan membuat peralatannya tidak berfungsi atau bahkan berfungsi kemudian dari sisi produk kalau memang ada yang dihasilkan produk utamanya dalam proses-proses RDF yang menghasilkan bahan bakar tentu yang kita lihat adalah kualitas produknya seperti apa dan apakah memang ada pembelinya kalau itu tidak ada pembelinya meskipun janjinya oh itu nanti ada yang beli harganya sekian itu sebetulnya masih jauh banyak kasus seperti halnya kompos misalkan ketika oh ini sampah organiknya bisa dikompos ya oke adakah yang yang beli kalau belum ada maka rantai ekonominya belum jalan secara secara bisnis proses itu belum bisa berfungsi kemudian ada lagi karakter produk sampingan ini yang yang biasanya jadi gimmick juga yang sebetulnya saya sendiri menyebut produk sampingan ini sebetulnya residu kita anggap sajalah residu misalkan dalam hal insinerasi di insinerator ada beda-beda yang berupa cairan yang sebetulnya adalah hasil dari water scrubbing atau dari dari proses pencucian gas kemudian dia dikondensasikan menjadi cairan berwarna hitam ini diberi label sebagai biopestisida kenapa kenapa demikian karena memang beracun karena memang itu sebetulnya residu yang harus kita olah sebelum aman dilepas kelimpunan tapi ini bisa di bisa di bisa di klaim sebagai produk sampingan biopestisida nah ini yang perlu diwaspadai kalaupun memang ada klaim produk-produk seperti ini perlu dipastikan apakah memang ada off-tackernya karena kalau tidak ada off-tackernya ini residu ini racun harus diolah dulu sebelum dikeluarkan keringgungan tadi saya sempat lihat di chat ada pertanyaan apakah insinerator ash bisa digunakan sebagai RDF ini juga cukup cukup ngelitik sebetulnya kalau kita bicara abu dari insinerasi ini residu bukan produk isinya apa sih abu isinya abu itu adalah bahan-bahan yang sudah tidak bisa terbakar lagi ini sangat berbeda dengan RDF RDF itu adalah bahan bakar bisa jadi kalau insineratornya jelek residunya itu masih banyak mengandung unburned karbon itu memang masih punya nilai kalor jadi agak kontradikit ya kalau insineratornya bagus sebetulnya insinerator ash atau abu dari insineratornya tidak bisa dimasukkan sebagai RDF kalau sampai abunya bisa dimasukkan ke dalam RDF berarti insineratornya tidak bagus kemudian yang kedua adalah dari sisi energi balas ini juga biasanya terlewat jika produk insinerator atau produk termal lain ditawarkan biasanya yang dilihat adalah kemampuan pengolahan sampah padahal ada biaya-biaya operasi yang perlu diperhitungkan kita lihat yang pertama adalah kebutuhan bahan bakar tadi Pak Pak Ngu sudah sampaikan panggang memanggang konsep insinerasi sendiri itu tidak bertujuan untuk memanfaatkan energi sampah sebetulnya tapi untuk menghancurkan sampah atau mendestruksi sampah karena itu muncullah 3T Temperature Time dan Turbulence kalau kita bicara insinerator sebagai alat untuk mengambil energi dari sampah menjadi panas maka bisa jadi 3T-nya tidak tercapai tapi insinerator syaratnya harus 3T dengan demikian kalau sampai sampahnya basah maka burnernya atau auxiliary burner untuk mempertimbangkan temperatur itu pasti dipakai kalau tidak kita melanggar aturan karena temperatur ruang bakarnya tidak mencapai atau tidak melewati 850 derajat celcius artinya bahan bakar dibutuhkan nah ini harus dibuka artinya dalam proses ini ada loh bahan bakar yang dibutuhkan kalaupun menggunakan kayu menggunakan material berapa banyak sih berapa lama dia harus menggunakan dia harus dipersiapkan yang kedua adalah kebutuhan listrik beberapa insinerator atau teknologi lain akan membutuhkan listrik untuk memutar motor menyalakan blower atau menyebutkan burner artinya banyak dari insinerator-insinerator yang relatif canggih ini pasti akan membutuhkan listrik yang kebutuhan listrik ini berarti harus dipasok harus ada infrastruktur listriknya atau harus ada genset yang dan yang ketiga dari sisi energi kalau inputnya sudah ada berarti kita bisa lihat apakah ada outputnya apakah ada bahan bakar yang dihasilkan atau listrik yang dihasilkan kalau ini plus surplus berarti memang ini menghasilkan energi tapi kalau ini minus ya sebetulnya tidak jelek juga karena ini memang mencoba menyelesaikan masalah sampah tapi dua benda ini mass balance dan energy balance itu harus kita pegang dulu kemudian yang ketiga ini tadi sudah dijelaskan mendalam oleh Pak Henry itu dari sisi resip padatan cairan gas tiga-tiganya tidak bisa tidak bisa kita lepaskan harus dicek semuanya satu per satu terlepas dari apapun nama prosesnya kalau memang ada cairan yang keluar itu harus dicek kalau memang ada gas itu harus dicek kalau memang ada padatan itu pun harus dicek kalau sampai ada klaim bahwa itu akan dibeli oke apakah memang pembelinya sudah ada adakah kontraknya adakah harganya kalau itu baru potensi dibeli kita harus menganggap ini sebagai resipi kemudian yang terakhir adalah keandalan nah ini yang agak sulit karena penilaiannya seringkali tidak bisa asat mata jadi dari sisi kualitas materialnya usia material ini dari vendor teknologi biasanya menyediakan spesifikasi tapi tentu spesifikasinya tidak akan terlalu detail jadi hanya menggunakan baca karbon atau mild steel atau stainless steel dan lain-lain tapi sebetulnya tiap material akan punya karakteristik yang berbeda-beda yang pada akhirnya memang untuk soal kualitas dan usia mesti pastikan apakah ada garansi apakah ada dukungan spare part dari vendor mungkin itu dulu dari saya ada beberapa perbandingan teknis yang lain tapi mungkin saya akan skip saja baik terima kasih Pak Panji sangat menarik yang disampaikan Pak Andri mumpah Panji saya lihat di chat ada beberapa pertanyaan mungkin bisa dibacakan Pak Randi beberapa pertanyaannya yang ada atau Mbak siapa untuk beberapa pertanyaan yang yang di chat kalau tidak salah pertama untuk Pak Andri yang dari Pak Brin dari Pak Dumikus untuk sampah yang sudah lama teknologi apa yang akan diterapkan untuk menurunkan volumenya dengan sangat efektif siapa Pak Andri atau Pak Panji yuk silahkan Pak Andri masih ada Pak Andri aduh mungkin sambil menunggu Pak Andri mungkin Pak Panji dulu jadi cukup menarik karena untuk sampai yang sudah lama di atas 5 tahun itu ternyata komposisi organik dalam bentuk humus ataupun material organik yang sudah terdekomposisi sangat besar 41% dengan demikian betulnya kalau kita memanfaatkan bagian yang sudah di masih masuk dalam SMP untuk kompos baik dari rasio UCF dan sebetulnya kita sudah memanfaatkan 40% di 20% masa yang digunakan sebagai komposisi misalnya memang ada plastik dan volume plastik secara cepat memang teknologi yang kita terapkan harus berfokus ke teknologi pengolahan plastik tentu plastiknya akan berupa plastik otor sehingga efisiensinya kalau misalkan pun kita menggunakan teknologi pirolisis untuk mengubah plastik menjadi minyak maka biasanya keluaran minyaknya tidak akan terlalu besar tapi volumenya bisa turun drastis mungkin itu sedikit tanggapan dari saya sebelum Pak Henry dari konfet ya halo ya monggo Pak Ari dari pasar eh terima kasih kita dari pasar nih ini kalau B3 ini harus hati-hati bu apalagi apalagi play S yang ditanyakan ya jadi kalau misalnya oh bottom S kalau bottom S nama ini kan kalau misalnya dari PLTU bisa nah kalau yang play S memang harus ada treatment apalagi kalau B3 harus play S pasti B3 harus penangan tersendiri memang sudah benar itu khususus jadi kalau tadi Pak Panji sudah sampaikan juga ya kalau misalnya main S jadi RDF itu udah gak ada kalorinya udah bisa kalau masih bottom S yang apa manasannya masih di bawah standar baru tapi memang sebenarnya kalau yang dari B3 ini memang harus penanganan khusus jadi tidak bisa karena apalagi RDF itu kan perlu kalori seperti menyerupai batu barat 2.000 sampai 3.000 kalau misalnya tadi sampai Pak Panji kalau yang PS sudah habis ya udah ada apa namanya kalorinya nah kalau yang bottom S kalau yang B3 ini seperti harus kalau kalau dari PLTU bisa untuk ini buat apa namanya konblok kalau dari B3 ini memang sumbernya kan memang udah dari B3 harus hati-hati memang khususus terima kasih baik Pak Arief yang ketiga ini untuk Pak Andy juga atau Pak Panji dari Pak Yosef kalau batas temperatur terendah 850 derajat berarti peraturan tidak boleh memakar plastik dan amunil perlu dihilangkan boleh saya jawab Pak saya tidak hafal peraturan itu tetapi khusus untuk aluminium foil mungkin ada alasan karena aluminium foil itu kan ada aluminiumnya kemudian waktu kita membakar kemungkinan nah ini kemungkinan ada aluminium yang masuk ke sana sementara tidak ada penangkapnya karena insinerator biasa tidak pakai itu sehingga masuk tapi mungkin Pak Arief ada background tidak terutama plastik saya plastik tidak ada masalah kalau dibakar asal temperaturnya 850 850 itu lebih terbakar sempurna terpolatilisasi sekaligus mengurangi produk kita sebut dioksini saya kira itu Pak ya ada masukan mengenai baik terima kasih Pak jadi kalau aluminum polis memang perimbangan memang ini sebenarnya masih jadi bahan baku Pak jadi kan bisa dimanfaatkan ya ada aluminium di situ betul jadi sebenarnya yang masuk insinerator itu kan kita sepakat awalnya residu jadi kalau memang selain B3 selain B3 residu jadi memang kalau aluminium masih bisa jadi bahan baku sebenarnya mungkin perkembangan itu tapi kondisi kondisi aluminium aluminium foil yang dibakar itu kan sudah hancur kecuali kalau masih lembaran tapi kalau sudah jadi sampah itu kan sudah sulit memisahkan ya terutama tadi aluminium yang di ini packing itu packing minuman itu kan bisa di ini bisa dimanfaatkan ya ini memang agak sulit juga ya Pak Arief ya aluminium foil definisi aluminium foil ini seperti program untuk pembakaran sampah yang manual paling tinggi suhunya kira-kira berapa Pak Panji mau jawab ini Pak Panji Halo Halo Pak Henry Pak Panji Pak Henry saya bantu jawab ini Pak Panji ya pembakaran kita open apa ya open burning ya mungkin dari teman dari Magelang ini ya mungkin sekitar 400-an itu sudah 300-400-an lah mungkin ya kalau open burning sama dengan ini Pak saya mungkin memberikan contoh ada contoh kasus TPA yang terbakar di India itu open burning biasa terbakar seperti kita punya TPA itu ternyata menghasilkan dioksin banyak dioksinnya berlipat-lipat dibandingkan standar emisi standar ambien ya hampir berapa itu ratus hampir 200 kali ya jadi poin saya adalah pembakaran di open air itu di open burning itu bermasalah sebetulnya hanya kita tidak pernah memonitor dioksin yang ada sehingga intinya sejelek apapun kalau ada insinerator tapi sudah dilengkapi dengan alat termometer yang benar dan dipastikan 850 ke atas insyaallah dioksinnya hilang tapi kalau open burning di depan rumah kita memakar plastik dan sebagainya kemungkinan besar sudah keluar dioksinnya hanya untungnya untung orang Indonesia kita tidak pernah memonitor karena dioksin itu mahal monitoringnya yaitu saya kira baik terima kasih masih banyak pertanyaan kalau di chat pak masih mohon disini dulu pertanyaan di chat nah aduh dari dari pulauan karibun jenis teknologi apa yang paling tepat untuk daerah kepulauan saya sedikit punya pengalaman di kepulauan seribu jadi mereka membuat sistem yang baik DKI jadi mulai dari penyelesaian di sumber terutama intinya di sumber jadi termasuk menyiapkan minyak yang sistemnya bukan lagi pakai pengemas sampai dicurah pakai curah itu kan mengurangi plastik dan sebagainya tapi yang ditekankan di sana saya lihat dalam prosesnya itu adalah bagaimana mengajak masyarakat memilah itu yang paling penting memilah sampah dapur benar-benar sampah dapur itu diberikan ke BSF lalat tapi itu kemauan masyarakat harusnya dan dibantu oleh pemenda di lama ini kemudian yang laku dijual baru diangkut ke Jawa yang laku dijual ada yang sudah menerima di Tanggrang itu saya lihat bagus sekali jadi ada sistem di sana yang terbangun dan sistem ini disesuaikan dengan kondisi pulaunya sendiri belum tentu di pulau-pulau yang lain ini bisa terlaksana dengan baik tapi intinya sampah itu diselesaikan di tempat kalau misalnya ini perlu dikubur dikubur di sana saja kalau bisa dimanfaatkan dimanfaatkan apakah pengomposan dan sebagainya saya kira itu pertanyaan yang nomor 5 ini Pak dari Kabupaten Karimun terima kasih Pak Henry memang betul yang utama sebelum pemilihan teknologi adalah jadi sampahnya dulu saya juga beberapa kali ke pulang seribu karena di sana nggak ada istri kan sampah rumah tangga jadi selesaikan dulu tempat baru diekspor ke Jakarta ini pertanyaan ke-6 apakah rule of thumb dalam pemilihan teknologi sampah ini susah tadi karena Panji kita sedikit merenung lah nggak bisa rule of thumb ini apa negatifnya dan sebagainya karena pilihannya banyak ya tentunya jangan terlalu lama berenungnya tapi nggak bisa tergantung jadi jenis sampahnya bagaimana kemampuan ataupun masyarakat yang ada di sana sudah sampai di mana dan sebagainya karena pemilihan teknologi ini penting jangan-jangan kita mengusulkan yang paling murah untuk sampah dapur tapi BSF tapi ternyata tidak ada yang membuat buburnya tidak mau dan sebagainya itu benar-benar memang kita duduk dengan baik dan mempertimbangkan semua aspek aspek teknologi aspek ketersediaan sarana dan prasarana dan yang paling penting adalah masyarakatnya sudah mau tidak menerima kecuali bahwa ini semuanya ditangani oleh kota, kabupaten atau desa dan sebagainya kalau masih melibatkan masyarakat saya kira perlu mempertimbangkan aspek yang sifatnya sosial budaya ekonomi saya kira itu mungkin terima kasih mungkin sekalian yang nomor tujuh mengenai apakah perlu pola subsidi iya pemerintah daerah saya kira mohon maaf nih harus bukan lagi subsidi sebetulnya selama ini kan begini mungkin ya kalau kita lihat bagaimana pemerintah daerah itu belum mendampingi secara terus-menerus terhadap teknologi yang dikembangkan yang sudah dibangun dan sebagainya dan saya kira terlepas dari persoalan pilihan teknologi memang mungkin ada apa kalau kita anggap bahwa pengolah sampah ini merupakan infrastruktur jadi infrastruktur memang harus ada dari pemerintah ya seperti jalankan infrastruktur itu ya nah sementara ini kita dianggap sudah mampu mengolahnya langsung infrastrukturnya pengangkutan dan sebagainya saya kira memang seperti yang dilakukan sekarang ada kementerian PUPR yang mensubsidi pembangunan bukan mensubsidi membangunkan infrastruktur yang mendukung kailahaka dan sebagainya itu tetap kan itu nampaknya semacam tanda petik adalah suatu apa ya apa bisa dikatakan subsidi untuk bisa membantu pemerintah daerah yang mungkin terbatas dalam ini tetap saya kira dibutuhkan apalagi pemerintah daerah yang tidak selamanya seperti Jakarta saya kira itu baik jadi bukan pola subsidi Pak Andres jadi memang ini bagian infrastruktur dan itu infrastruktur ada lagi pertanyaan terima kasih Saya pikir harus diluruskan, jangan sampai masih tidak jelas begitu suasai pertemuan ini. Saya mohon izin share screen dulu. Ketika kita bicara dioksine dan furan, ini biasanya disebut sebagai polychlorinated dibenzodioksine, ini PCDD. Kemudian ketika kita bicara furan, ini adalah polychlorinated dibenzofuran. Yang membedakan dari keduanya itu adalah atom O-nya di sini. Tapi yang paling khas dari PCDD dan PCDF atau dari dioksine dan furan, ini adalah rambainya yang berbentuk siklik seperti benzana. Jadi ada di sini sebetulnya atom karbon, 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 berbentuk segi 6. Nah yang membuat beracun dari dioksine dan furan itu sebetulnya adalah Cl. Jadi dari C sini, dia nyambung ke Cl, dia nyambung ke Cl, nyambung ke Cl, nyambung ke Cl, nyambung ke Cl, dan selanjutnya. Begitu juga ukuran. Semakin banyak Cl-nya, maka dia akan semakin beracun. Nah, kalau kita ingat-ingat bentuk seperti ini, kemudian kita bandingkan dengan rantai polimetri, rantai plastik. Ini adalah contoh polietilen, PE, dan juga polipropilen, PP. Ini sebetulnya rantainya, ini hanya satu bagian isomer saja, dia nyambung dalam rantai yang panjang ya, jadi ada ratusan ribu, tapi bentuknya linear. Di sini kita bisa lihat bahwa C-nya tersambung secara linear. Dia tidak tersambung dalam bentuk segi 6, seperti yang tadi di dioksin dan ukuran. Yang pertama, jadi pertanyaannya, apakah plastik yang berbentuk seperti ini, akan bisa berbentuk menjadi segi 6 seperti ini? Itu jadi pertanyaan besar. Apa sih sebetulnya yang bentuknya segi 6? Ternyata yang bentuknya segi 6 ini lebih banyak, oke, ada polistiren di situ, tapi material-material organik, seperti Cl, itu banyak mengandung bentuk-bentuk segi 6 seperti ini. Jadi, kalau plastik saja dibakar, itu jadi pertanyaan besar. Apakah itu menghasilkan dioksin atau ukuran? Itu yang pertama. Yang kedua, dioksin dan ukuran dinilai, sebetulnya banyak jenisnya, tapi dinilai dari jumlah atom klor yang terkandung di dalam. Kalau kita kembali ke polimer 2 ini, kita tidak melihat adanya Cl di situ. Sehingga ini perlu jadi pertanyaan besar. Oke, ketika kita bicara PVC, polifinyl chloride, maka Cl-nya banyak. Sehingga kemungkinan terbentuknya HCl atau terbentuknya rantai-rantai yang mengandung Cl itu besar. Tapi dalam hal membakar polietilen-polipropilen, tidak ada Cl-nya. Lalu dari mana datangnya ini? Nah, jadi memang pertanyaan tadi sangat kritis dan perlu kita cek bersama apakah memang kita harus menyalahkan plastik dalam hal pembakaran sampah? Apakah plastik yang menyebabkan terbentuknya dioksin dan ukuran? Ataukah sampah organik yang menyebabkan terbentuknya dioksin dan ukuran? Dan itu pun terjadi dalam rentang temperatur tertentu. Ketika kita bakar di temperatur 250 hingga 750, banyak penelitian mengungkapkan bahwa banyak dioksin yang terbentuk dalam das buah. Tapi di atas itu, penelitian menunjukkan bahwa dioksinnya terurang. Tapi setelah itu, ketika temperaturnya turun lagi dalam daerah 250 hingga 750 di bagian belakang, maka dioksinnya bisa jadi terbentuk kembali. Yang jadi masalah sebetulnya. Akhirnya kalau tadi pertanyaannya, kalau kita sudah bisa membakar di atas temperatur 850, terima kasih Pak Anji. Masih ada pertanyaan mau gue, Pak? Untuk siapa nih? Ada dua yang. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin membangun TPS 3R kan andalan kita. Saya kebetulan ngobrol dengan teman-teman yang membangun, membuat TPS 3R di suatu tempat di Banyuwangi, didanai oleh asing. Itu konsepnya bukan mengolah semua, residunya masih tetap banyak. Jadi, saya kira teknologinya tidak macam-macam seperti yang sudah dikemukakan dalam panduan pembuatan TPS 3R dari PUPR itu bagus. tapi yang paling penting adalah memilah di situ. Karena yang datang dari TPS 3R itu mungkin belum terpilah. sebaiknya memang lama-kelamaan terpilah. Bagian yang bisa diproses dengan organik misalnya, dan yang bisa mempunyai nilai jual. pengalaman di Banyuwangi sudah hampir tiga tahun itu, ada dua TPS 3R yang dipantau dengan baik. Ternyata hanya mampu mengambil bagian yang bernilai jual itu hanya 26%. 75%-nya akhirnya dibawa ke TPA. Nah, karena tidak ada teknologi yang lain selain dibawa ke TPA residunya. Nah, tadi bisa saja terjadi bahwa sebagian plastik misalnya, yang belum bernilai jual. Karena yang bernilai jual ini tidak banyak, plastiknya itu hanya PP dan PET dan sebagainya. Mungkin 75%-nya itu bermasalah besar kalau tidak dikelola. Sehingga mungkin di situ bisa masuk teknologi pirolisis, mungkin bisa menghasilkan sejenis solar, tapi kualitasnya jelas tidak sama dengan solar yang dijual oleh Pertamina. Tapi sejenis, perlu ditingkatkan dan sebagainya. Dan intinya dia adalah baik produk yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar misalnya, menjalankan penggiling dan sebagainya. Saya kira itu tidak perlu teknologi yang macam-macam, saya kira karena sudah yang ada di kita saja nih, TPS 3R ini. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Atau ada Pak Panji mau menambahkan? Ini saya tambahkan. Dengan TKI soalnya ya. Jadi untuk kota-kota besar seperti TKI dan juga Bandung dan kota-kota besar lain, sebetulnya masalah di dalam desain TPS 3R itu lahannya. Seringkali kita memiliki lahan yang sangat terbatas, tapi jumlah timbulan sampah yang sangat besar. Ada dua pendekatan di sini. Pendekatannya pendekatan yang diolah sebisanya atau di bypass sebisanya. Jadi kalau sampah yang datang 100 ton per hari, tapi kemampuan pengolahan dengan lahan yang terbatas itu hanya 10 ton per hari, maka 90 tonnya tidak diapa-apakan. Langsung dilempar ke TPA. Menurut saya ada ganjalan besar dalam desain TPS 3R skala nasional, yaitu kita juga ingin mengolah sampah organik. Dengan keterbatasan lahan dan proses biologis, maka sebetulnya mengolah sampah organik di TPS 3R ini sangat tidak efisien. Karena jumlah sampah yang datang terlalu besar. Jadi kalau pertanyaannya di kota besar dan ingin membangun TPS 3R, menurut hemat saya yang paling diutamakan adalah pemilahan dulu. Dalam ruang yang sangat terbatas. Pemilahan dan belum kepengolahan. Karena pengolahan akan butuh tempat, butuh space yang lebih besar. Ketika sudah terpilah, misalkan antara organik, barang-barang daur ulang, dan residu, maka itu bisa dikirim ke tempat pengolahan material organik. Kalau di Surabaya ada misalkan rumah kompos, di Jakarta juga setahu saya ada beberapa tempat yang begitu. Kemudian untuk yang daur ulang, tentu langsung dikirim ke tempat daur ulang. Tidak lagi menunggu pengepul datang dalam waktu dua minggu atau sebulan. Tapi langsung dikirim. Dan yang ketiga untuk yang residu, itu juga harus segera dipindahkan. Sehingga tidak ada sampah yang tersimpan atau tidak terolah di dalam TPS 3R. Mungkin itu sih. Untuk yang B3 ini yang paling sulit menurut saya. Apakah ini memang legal untuk dimasukkan dalam pengolahan sampah domestik atau tidak? Itu sedikit tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Panji. Karena waktu mungkin kita bisa akhiri sesi kedua ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendri dan Pak Panji. Nanti sertifikat dikirim ya secara virtu. Sangat menarik bicara hari ini ya mengenai teknologi persampahan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pembicara dari pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sebenarnya cukup banyak yang ingin ikut. Ada beberapa chat datang ke saya. Tapi karena Zoom kita cuma dibatasi 100. Jadi walaupun tadi kita ada YouTube, banyak yang menyayangkan. Tapi ya Alhamdulillah ini hebat juga di Pustana ikut buat acara. Peminatnya sebenarnya lebih dari 100 tadi. Tapi karena terbatas, jadi hanya 100 yang bisa ikut. Walaupun sekarang sekitar 80 ya, udah turun. Baik, terima kasih untuk semuanya. Atas nama moderator dan para pembicara kami mohon maaf. Jika ada kesalahan, lanjutkan kami serahkan ke MC Pak Hendri. Mohon ke Pak. Ya, cek. Kepada yang terhormat, Bapak moderator dan para narasumber, saya ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, kita telah mengikuti seluruh sesi presentasi dan diskusi. Dan saat ini kita telah memasuki penghujung kegiatan workshop Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan. Selanjutnya akan kita ikuti bersama penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan kepada Bapak Insinyur Nur Adi Wardoyo, MSC. Kami persilakan. Terima kasih, Pak Hendri. Terima kasih, Bapak-Ibu, sekalian. Tadi saya juga mendengarkan, mengikuti paparan-paparan dan juga diskusinya seru memang. Dan semua masukan akan kita... Sampai kan ke Direkturat Pengelolaan Sampah di JNBC LP3, KL Harga, yang supaya ini menjadi bahan masukannya untuk pertimbangan dalam kebijakan. Dan juga ada yang nanti bahan masukkan untuk dipertimbangkan oleh penerus kami Bepusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan. Ini nanti Januari 2022 yang menangani standarisasi, KL Harga adalah Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan dan Kehutanan. Maik ke level badan dari pusat yang menangani. Kemudian juga ada transformasi dari badan lift bank LHK untuk sekarang menangani ini, jadi Badan Standarisasi Instrumen LHK. Jadi dukungan standarisasi akan diperkuat untuk mengawal kebijakan-kebijakan. Dan untuk praktek di lapangannya. Karena ini penting sekali Bapak-Ibu sekalian antara siapa menunggu siapa. Bapak Henry kadang-kadang gitu ya, kebijakan menunggu ini di lapangan atau yang di lapangan menunggu kebijakan. Kalau Pak Arief belum menyampaikan ini, boleh nggak sih? Pertanyaannya kan begitu ya. Ini sebetulnya kalau belum ada peraturannya ini, boleh apa nggak sih melakukan ini gitu ya. Atau menggunakan teknologi ini. Itu yang banyak ditanyakan Pak Arief, Mariki gitu ya. Jadi ada di antara sekian banyak peraturan yang sudah terbit gitu ya. Banyak sebetulnya yang belum diatur gitu ya. Banyak yang belum diatur dan banyak yang belum ditatap gitu. Nah itu yang juga membuat para praktisi di lapangan ini dan juga teman-teman di pemerintah daerah itu juga kamang gitu ya. dan juga yang mengembangkan teknologi gitu ya. Ini boleh nggak dilakukan begini gitu ya. Peraturannya belum ada gitu ya. Nah ini yang situasi yang perlu untuk dipertimbangkan oleh KLHK. Karena tadi kita gambaran, kalau kita belum melakukan, ngambil keputusan atau buat kebijakan atau kita belum selesai dengan perbaikannya dari sisi pemanfaatan teknologinya, itu tiap hari sampahnya diproduksi. Sampahnya diproduksi setiap hari. Semakin menggunung, semakin menggunung, nanti terlambat membuat keputusan, kita juga timbun sampah semuanya. Repot semuanya. Negara ini heboh nanti gitu ya. Tetapi di antara sekian banyak teknologi yang sudah ada, ada catatan-catatan dari Prof. Henry dan Pak Panji gitu ya. catatan-catatannya itu. Dan ini banyak juga yang dari para penyedia teknologi yang sudah mendengarkan catatan-catatan itu. Ini forum ini dimaksudkan, tidak menjadi debat ya. Kami tidak mengundang untuk debat antara yang penyedia teknologi sekarang. Nggak perlu debat dengan Prof. Henry dan Pak Panji gitu ya. Tetapi ini menjadi catatan kita semuanya. Nggak produktif lah gitu ya. Ini menjadi catatan untuk semuanya, pengen semuanya sama ingin menuju kepada yang lebih baik. Dan itu ya, kita bersamanya di situ. Nah, apa yang bisa di improve dari teman-teman yang menyediakan teknologi, silakan untuk dikembangkan bagi yang dari KLHK diharapkan dapat memberikan guidance dan kebijakan dan informasi dan edukasi gitu ya. yang lebih komplit, termasuk tadi ada masukan bagaimana dengan peran edukasi dan lain-lain gitu ya. Baik, nah itu nanti termasuk opsi-opsi KLHK yang dipertimbangkan untuk wilayah pengurangan, wilayah pengurangan timbulan sampah gitu ya, prevention. KLHK juga pertimbangan ke sana, bahwa itu termasuk nanti strategi yang bagus, yang ditambahkan sambil juga penanganan sampahnya gitu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita adilkan 2021 ini dengan workshop ini, dengan catatan-catatan tadi, banyak masukan, dan banyak ini, yang tadi saya di awal menyampaikan, semoga terlihat ada titik terang di horizon sana. Jangan sampai semuanya mampak, atau mendung semuanya. Kalau mendung semuanya, terus kita mau ngarah ke mana nih? Diem aja begitu ya. Kalau diem aja ketimbun sampah, gitu aja gitu ya. Jadi harus tetap berani melangkah gitu ya. Bismillah gitu ya. Walaupun itu belum perfect, tadi Bapak Anji juga mengingatkan gitu ya, ya kalau maunya sih perfect, ideal banget gitu ya. Tetapi maaf, itu belum available pada saat ini. Belum disedia pada saat ini, sehingga kita harus tetap ber-FDR dengan apa yang ada, tetapi semangatnya sama untuk maju terus. Semoga ketemu ininya, jalannya, chemistry-nya, dan semua pihak, inilah memang semuanya ada waktunya. Semoga tahun depan bisa lebih baik untuk kerjasama para pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Harus tetap optimis. Kita akhiri ya Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih kepada para penara sumber gitu, dari PU, nggak kebayang pusingnya gitu ya. Nggak usah ikut pusing. Kita bantu. Dan satu dari Direktat Kementerian Sampah, dan juga dari ITB, Prof. Henry, dan Pak Panji, rekan kita, sekali lagi terima kasih, dan kepada Pak Nidia. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nor, terima kasih Perventri Pak Panji. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Adi atas. Terima kasih, Pak Sukiarto, yang jadi moderator. Baik sekali. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini sebelum kita tutup, ini akan ada sesi foto bersama lagi. Saya mohon kepada seluruh partisipan yang tersisa untuk menyalakan kamera agar kita dapat foto bersama. Baik, apabila sudah siap. Saya hitung. halaman pertama, 1, 2, 3. Baik. Halaman kedua, saya hitung. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir, halaman 3, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kembali kepada seluruh peserta, para narasumber, moderator, dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam workshop pemanfaatan teknologi ramah lingkungan pada hari ini. Saya ingatkan juga, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, karena akan kami tutup pada pukul 13.00. Sehingga bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti acara melalui Zoom maupun YouTube dapat mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah kami share via meeting chat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan dari kami, selaku panitia. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.